Setelah melihat dapur, rombongan tiba di aula terbesar di tengah kapal. Meskipun tidak ada seorangpun di kapal dan setiap ruangan bersih, tidak ada seorangpun yang hadir menyarankan untuk memasuki ruangan sendirian. Jiang Xiapeng adalah orang pertama yang berbicara, Teman-teman, kami telah memeriksa kapal ini. Kami telah memastikan bahwa tidak ada bahaya di kapal ini, dan ada banyak ruangan. Meskipun penampilan kapal ini agak aneh, saya pikir itu mungkin. Bayangkan, jika kapal ini berlabuh di sebuah pulau kecil, dan semua orang di kapal pergi ke pulau itu untuk merasakan daratan, maka kapal itu pun tersapu oleh ombak. Pada titik ini, Jiang Xiapeng tidak dapat melanjutkan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya hal tersebut terlalu rendah, begitu rendahnya sehingga hampir mustahil. Amitabha, biksu tua ini mengira bahwa kapal ini sengaja dikirim ke laut langit oleh satu orang. Biksu itu tertawa dengan wajah serius. Biksu yang tertawa, seharusnya kau lebih masuk akal dalam perkataanmu. Meskipun apa yang dikatakan saudara Jiang hampir mustahil, tetapi masih ada kemungkinan. Apa yang Anda katakan agak keterlaluan? Apakah otak seseorang rusak? Apa motifnya mengirim kapal kosong seperti itu ke laut langit? Pria berwajah hitam, Pukian, mendengus dan berkata. Biksu yang tertawa itu menatap Pukian dengan kaget dan berkata, motif. Tentu saja itu untuk membuatku takut. Apa kamu tidak terkejut? Coba pikirkan, kalau orang yang mengirim kapal ke laut langit itu melihat wajah kita yang ketakutan dan waspada, bukankah itu akan sangat lucu? Mauji tiba-tiba merasa bahwa Biksu ini adalah seorang badut, poin pentingnya adalah orang ini memiliki wajah yang serius, seolah-olah situasinya benar-benar seperti itu. Pukian menatap Biksu itu tanpa berkata apa-apa dan berkata, benar sekali, saya terkejut. Sang Biksu bertepuk tangan dan berkata, lihat, kau benar, tampaknya orang yang mengirim kapal ke laut langit benar-benar berhasil mencapai tujuannya, sangat jahat dan kejam. Orang yang sangat jahat dan kejam, jika Biksu tua ini melihatnya, dia pasti akan dipotong menjadi ribuan bagian. Amitabha, sungguh baik, sungguh baik. Ini salahku, aku sebenarnya melanggar sila marah. Paling-paling, aku akan dipotong menjadi seribu bagian. Sebagai pendeta, kami penuh belas kasihan, kami tidak bisa berbuat lebih dari itu. Mauji menyelah Biksu itu, semuanya, mengapa semua orang ada di sini? Dan kebetulan sekali, semuanya jatuh ke laut karena bencana alam. Kerumunan itu langsung terdiam, tidak ada seorang pun yang menjawab kata-kata Mauji. Tampaknya setiap orang punya tujuan datang ke sini, dan mereka tidak ingin membicarakannya. Mauji berkata terus terang, aku datang ke sini karena sebuah peta laut. Ada sebuah tanah abadi di dalam peta laut itu. Alasan mengapa Mauji mengatakannya keras-keras adalah karena dia sudah memiliki kecurigaan. Lautnya luas, belum lagi laut langit yang tak berbatas. Di tempat yang tak terbatas seperti itu, bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain dalam sebuah kapal karam, itu pasti bukan suatu kebetulan belaka. Ah, Zhuang Yan adalah orang pertama yang berseru. Kemudian, dia melanjutkan, kami juga memperoleh peta laut, dan di sana tertulis bahwa ada tempat tinggal abadi. Qi Weng Suan ingin menghentikan Zhuang Yan, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa mengikuti perkataan Zhuang Yan, benar sekali, kami memang datang ke laut langit untuk mencoba peruntungan karena kami memperoleh peta laut. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Pria berwajah hitam itu tiba-tiba mengambil sebuah peta dan melemparkannya ke tanah. Bajingan, aku benar-benar tertipu. Peta itu terhampar di tanah. Mauji mengamatinya dan menyadari bahwa peta itu mirip dengan peta yang digambar Jing Lengbei untuknya. Namun, ada beberapa poin penting yang berbeda. Misalnya, lokasi kediaman abadi berbeda. Bukan hanya berbeda, tetapi sangat berbeda. Mauji yakin bahwa bahkan jika Jing Lengbei ceroboh dan tidak dapat mengingat detailnya, dia tidak akan salah tentang lokasi tanah abadi. Setelah pria berwajah hitam itu melempar peta itu, semua orang mengeluarkan peta mereka sendiri. Memang, semua peta itu sama persis. Jiang Siapeng berkata dengan wajah serius, sepertinya seseorang ingin menggunakan metode seperti itu untuk memikat kita ke sini. Adapun siapa mereka dan apa motifnya, masih belum jelas. Mauji tidak mengeluarkan peta lautnya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang memintanya. Ini sudah sangat jelas, jadi tidak masalah apakah Mauji mengeluarkan peta lautnya. Setelah mengatakan ini, Jiang Siapeng tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Mauji dan bertanya, Saudara Mo, bagaimana kamu tahu bahwa ada masalah dengan peta laut? Eh, di mana peta lautmu? Mauji pura-pura tidak mendengar perkataan Jiang Siapeng. Ia melihat ke arah Topless Chuka yang bersembunyi dengan hati-hati di belakang Gozi dan bertanya, Kakak Topless Chuka, saat kita di dapur, semua orang merasa tidak ada masalah. Kenapa kau mengerutkan kening? Tidak ada yang menyangka Mauji tiba-tiba berbicara dengan Topless Chuka. Dapat dikatakan bahwa di antara semua orang di sini, Topless Chuka memiliki rasa keberadaan yang paling rendah. Namun, karena kata-kata Mauji, semua orang mengabaikan pertanyaan Jiang Siapeng. Ah, aku tidak tahu. Botol Chuka itu tergagap. Nada suaranya dipenuhi kepanikan. Gozi buru-buru berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Mauji, teman Daomo, cucuku sangat pemalu. Dia tidak akan keberatan apapun yang terjadi. Kurasa kau mungkin salah lihat tadi. Mauji berkata dengan tenang, aku tidak salah lihat. Saudari Chuka, jika kamu tidak ingin mengatakan apapun, maka aku tidak akan memaksamu untuk mengatakan apapun. Tentu saja, saya tidak akan tinggal di sini. Setiap orang punya sesuatu dalam pikiran mereka. Bahkan jika aku tetap tinggal, kita tidak akan bisa bekerja sama. Ah, aku, Gumam si Topless Chuka semakin terbata-bata. Gozi juga merasa bahwa botol Chuka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Dia berkata terus terang, botol Chuka, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Semua orang di sini bekerja sama. Mungkin karena jaminan Gozi, akhirnya Topless Chuka berkata, tong besar di dapur itu penuh dengan darah segar. Kulihat semua orang merasa itu hal yang wajar, jadi aku tidak berani mengatakannya. Semua orang saling memandang. Hanya ada sebuah tong besar di dapur. Terlebih lagi, semua orang telah membuka tong itu dan melihat bahwa tong itu memang berisi beras. Omong kosong, tong itu jelas berisi beras. Dari mana asalnya, Gozi berhenti di tengah tegurannya. Topless Chuka selalu berada di sisinya. Dia juga sangat jujur, jadi mustahil baginya untuk berbohong. Kehendak spiritual Mouji telah memindai tong beras di dapur. Tong itu memang berisi beras. Dia kumpulkan kemauan spiritualnya dan meresap seluruhnya ke dalam kendi beras. Bau darah langsung tercium oleh keinginan spiritualnya. Nasi itu tiba-tiba berubah menjadi tong berisi darah segar. The vinegar jar benar. Wajah Mouji langsung berubah. Kehendak spiritualnya sekali lagi mengamati kayu bakar kering itu. Ketika kehendak spiritualnya telah sepenuhnya meresap ke dalamnya, kayu bakar itu juga telah berubah. Semuanya adalah tulang-tulang putih. Sekali lagi, ia mengirimkan keinginan spiritualnya ke berbagai ruangan. Ruangan-ruangan itu tidak lagi bersih seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada sarang laba-laba di mana-mana. Pakaian compang kemping berserakan di mana-mana. Ada berbagai macam tulang manusia di bawah tempat tidur. Ketika dia kembali ke kabin besar, kabin itu juga dipenuhi debu. Di belakangnya ada kerangka. Kerangka itu bersandar di bangku kayu. Kelihatannya mengerikan. Setelah dimarahi oleh Gouzi, Topless juga tidak berani berkata apa-apa. Ayo kita lihat. Jiang Siapeng berkata sambil berdiri. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang menginjak telapak tangan yang tidak berdarah. Dari nada bicaranya, Mouji bisa tahu bahwa ada sedikit getaran dalam suaranya. Jelas, dia memang khawatir. Tidak perlu mencarinya. Kata-kata Suster Vinegar Jar pasti benar. Kapal ini aneh sekali. Aku akan naik duluan. Setelah itu, Mouji berdiri dan berjalan keluar kabin menuju deb. Huff, kamu benar-benar percaya pada kata-kata seorang gadis kecil. Biar aku ambil beras dari tong beras dulu. Kau pengecut sekali. Kenapa kau keluar untuk berburu harta karun? Mengzi, yang tidak berbicara selama ini, mendengus. Dia berdiri dan segera pergi ke dapur di lantai paling bawah. Saudara Meng, Tunggu kami. Kami akan pergi bersama. Jiang Xiapeng memanggil dari belakang. Saat ini, Mengzi sudah pergi. Ki Weng Suan dan Zhuang Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti Mouji ke geladak. Gouzi tidak meragukan kata-kata Vinegar Jar. Dia juga berdiri dan mengikuti Mouji ke geladak. Hanya Jiang Xiapeng, Ki Susu, Biksu dan pria berwajah hitam yang tersisa di kabin. Bisakah kalian ikut aku ke sana untuk melihatnya? Jiang Xiapeng melihat Mengzi menghilang. Bahkan langkah kakinya pun tidak terdengar. Ia mulai merasa takut. Amitabha, Biksu tua ini tidak keberatan. Biksu tua ini curiga bahwa pemilik kapal kosong ini bersembunyi di tong beras. Biksu yang tertawa itu berdiri dengan wajah serius. Seolah-olah tebakannya 100% akurat. Pria berwajah hitam, Pukian, juga berdiri dan berkata, Saya juga merasa ini tidak mungkin. Karena saudara Jiang telah mengundang kita, tentu saja kita harus pergi. Setelah keempatnya setuju, mereka segera memasuki kabin dan menuju dapur. Kakak Mo, apakah yang dikatakan kakak cuka itu benar? Meskipun cuka itu ada di sampingnya, Zhuang Yan tetap bertanya dengan wajah pucat. Mo Wu Ji mengangguk, Benar sekali. Itu memang seharusnya benar. Lalu mengapa berbeda dengan apa yang kita lihat? Zhuang Yan mendengar jawaban setuju Mo Wu Ji. Mo Wu Ji merenung sejenak sebelum berkata, Kalau tidak salah, selain kapal ini yang asli, sebagian besar benda di kapal ini palsu. Itu bisa jadi hanya ilusi. Ilusi ini menyebabkan kita kehilangan kemampuan untuk berpikir dan melihat. Itu tidak mungkin. Mo Wu Ji yakin bahwa kapal ini adalah susunan ilusi. Dia telah mempelajari arai dao milik Chu Sing Zi sejak lama. Sekalipun dia belum menyentuh susunan ilusi, dia telah menyentuh sebagian besarnya. Perkataan saudara Mo mungkin benar. Topless juga pasti tidak akan berbohong tentang hal ini. Gou Zi menambahkan dengan ekspresi serius. Mo Wu Ji menatap ombak yang mengamuk di luar kapal. Dia masih ragu apakah dia harus meninggalkan kapal sekarang. Karena ada yang menipu mereka agar datang ke sini menggunakan peta tanah abadi, bagaimana dia bisa pergi dengan tenang. Saudaramu, aku ingin tahu apa rencanamu sekarang. Ki Weng Suan sudah bisa melihat bahwa kemampuan Mo Wu Ji tidak buruk. Tepat saat Mo Wu Ji hendak menjawab, wajahnya tiba-tiba berubah. Dari lima orang di kabin, satu orang hilang. Meng Si, yang pertama kali tenggelam, telah menghilang. Kehendak spiritual Mo Wu Ji telah memindai seluruh kapal, tetapi dia tidak dapat menemukan Meng Si. 222. Jiang Siapeng dan tiga orang lainnya juga menyadari bahwa Meng Si telah menghilang. Jiang Siapeng mengeluarkan tombak dan mengarahkannya ke tong beras. Wah, suara keras terdengar, dan bau darah memenuhi seluruh dapur. Noda darah berwarna coklat tua mengalir di seluruh lantai. Ayo pergi, ada yang aneh dengan kapal ini, teriak lelaki berwajah hitam itu, dan dialah orang pertama yang bergegas keluar. Tiga lainnya juga segera menyusul. Dalam sekejap mata, mereka berempat bergegas ke geladak. Amitabha, biksu tua ini akan bergerak lebih dulu. Saat biksu yang tertawa itu mencapai geladak, ia langsung melompat ke laut. Bang, di tengah udara, biksu yang sedang tertawa itu terhalang oleh suatu kekuatan tak terlihat, dan jatuh dari langit. Susunan perangkap, beberapa di antara mereka saling berpandangan, dan tidak seorang pun mencoba lagi. Rangkaian perangkap takasat mata semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Sepertinya sesuatu telah terjadi pada saudara Meng. Pria berwajah hitam pokian menghela nafas. Jika dia tahu bahwa kapal ini sangat aneh, dia lebih suka tinggal di laut daripada naik ke atas. Jiang Xiapeng mengepalkan tangannya ke arah Mouji dan bertanya, saudaramu adalah orang pertama yang menyadari adanya masalah di sini. Aku ingin tahu apa rencanamu. Mouji menatap kabin yang sunyi itu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, kurasa kita harus menunggu sedikit lebih lama. Karena kapal ini berinisiatif membawa kita masuk, pasti ada motifnya. Terlebih lagi, kita sekarang berada di laut, dan situasi kita mungkin tidak lebih baik daripada di kapal. Saya sarankan agar kita tidak berkeliaran sembarangan, dan mencari tempat untuk duduk di deck. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Mouji. Kapal ini tidak melumpuhkan mereka, dan bahkan jika itu membunuh Mengzi, itu hanya terjadi saat Mengzi sendirian. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tersembunyi di kapal itu terbatas, dan tidak dapat menghadapi kesembilan musuh itu sekaligus. Tentu saja, hal yang paling penting adalah Mouji membutuhkan waktu untuk memahami susunan perangkap di kapal. Hanya ketika mereka dapat menghancurkan susunan perangkap itu maka mereka mempunyai kesempatan. Saya setuju dengan ide saudara Mou, Gouji adalah orang pertama yang berbicara. Meskipun yang lain merasa bahwa perkataan Mouji sama saja dengan menunggu secara pasif, mereka hanya bisa melakukan itu. Karena mereka tidak dapat menghancurkan susunan perangkap itu, atau lebih tepatnya, mereka akan jatuh ke laut sekalipun berhasil, mereka sebaiknya tetap berada di kapal dan menunggu situasi membaik. Semua orang duduk melingkar, dan sambil menunggu badai berhenti, mereka masing-masing memikirkan ide mereka sendiri. Mouji langsung mengeluarkan buku panduan Arai Dao milik Cuxingzi dan mulai meneliti susunan perangkap. Mengenai susunan perangkap, Mouji pernah bersentuhan dengannya sebelumnya. Namun, yang bersentuhan dengannya adalah susunan perangkap tingkat pemula, sedangkan yang ada di kapal ini kemungkinan besar adalah susunan perangkap tingkat menengah. Dengan fondasi ini, hanya dalam dua hari, Mouji langsung menemukan pintu susunan ke susunan perangkap kapal. Sesuai dugaannya, susunan jebakan kapal ini merupakan susunan jebakan perantara. Kakak Mou, suara Kiweng Suan terdengar. Mouji segera mengingat penjelasan Cuxingzi tentang Arai Dao. Dia menyadari bahwa semua orang telah berdiri, dan bahkan telah mengeluarkan harta sihir mereka. Saudara Mou, kita baru saja melewati tepi sebuah pulau besar. Pulau itu adalah lokasi yang ditandai pada peta kita. Jika kita ingin melarikan diri, inilah saat terbaik untuk pergi. Mengapa kita tidak menyerang susunan jebakan ini bersama-sama? Melihat Mouji tidak lagi mempelajari buku itu, Jiang Siapeng adalah orang pertama yang berbicara. Mouji tampak biasa saja dan tidak memiliki riak spiritual apapun. Namun, Mouji memancarkan perasaan yang tak terduga. Baiklah, tetapi susunan perangkap ini setidaknya merupakan susunan perangkap tingkat menengah. Jika semua orang ingin menghancurkan susunan jebakan ini, sebaiknya kalian mendengarkanku. Mouji menganggupkan kepalanya dan berdiri. Saudara Mou, apakah kamu mengerti Dao Arai? Jiang Siapeng berteriak kaget. Bukan hanya Jiang Siapeng, tetapi orang-orang lainnya juga memandang Mouji dengan heran. Jangan meremehkan kenyataan bahwa banyak di antara mereka berasal dari sekte dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap melampaui kematian. Tidak banyak yang menguasai Arai Dao. Bahkan sekte besar pun mungkin tidak dapat mewarisi warisan Arai Dao. Ini karena warisan itu terlalu berharga. Sedangkan bagi para kultifator nakal, jika mereka ingin menguasai Arai Dao, itu bergantung pada keberuntungan mereka. Justru karena itulah Master Arai menjadi semakin langka. Mouji tertawa, aku tidak begitu memahaminya, dan hanya bisa mengatakan bahwa aku tahu satu atau dua hal. Seharusnya ada susunan penyembunyian yang kuat di kapal ini. Aku tidak tahu apa yang tersembunyi di susunan ini. Ada satu hal yang kuyakini, kita tidak bisa tinggal di kapal ini lebih lama lagi. Jika kita melakukannya, kita akan kehilangan orang kedua. Mouji tidak hanya menebak. Keberadaan di kapal ini telah membuat mereka bertahan di sini, dan hanya menyerang Mengzi sekali. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah keberadaan di kapal itu tidak sebanding dengan kekuatan gabungan mereka. Kemungkinan lainnya adalah bahwa keberadaan di kapal membutuhkan darah segar sebagai makanan. Mereka ditawan di sini, dan budidaya mereka hampir sama. Mungkin mereka perlahan-lahan menikmati keberadaan di kapal. Tentu saja, bisa jadi kedua kemungkinan ini ada pada saat yang bersamaan. Guru Mo, Biksu tua ini telah memutuskan untuk meninggalkan kehidupan pertapaan dan menjadi muridmu. Aku akan meningkatkan kemampuanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Biksu yang tertawa itu berkata dengan nada tegas, seolah-olah dia siap mati sebagai martir. Mouji tidak peduli dengan lelucon ini, dan berkata langsung, Selanjutnya, aku akan menggunakan bilah cahayaku untuk menunjukkan posisi. Saat bilah cahayaku muncul, semua orang akan menyerang posisi itu pada saat yang sama. Dengan itu, Mouji mengeluarkan bilah cahaya pertamanya. Bilah cahaya itu mendarat dengan jelas di udara. Sebagian besar orang di sini berada di tahap transcending mortality. Setelah Mouji menembakkan bilah cahayanya, 7 hingga 8 harta ajaib mendarat di posisi itu pada saat yang bersamaan. K, suara samar terdengar, dan retakan samar muncul di udara. Untuk mencapai efek seperti itu pada percobaan pertamanya, kepercayaan orang banyak terhadap Mouji meningkat pesat. Setelah bilah pedang bercahaya kedua milik Mouji mendarat, kekuatan yang lebih besar digunakan untuk menyerang. Ketiga kalinya, keempat kalinya, Kaca, ketika semua harta karun ajaib mendarat di tempat yang sama untuk ketujuh kalinya, suara, kaca, yang renyah terdengar. Setelah suara renyah ini, serangkaian suara percikan terdengar. Angin laut yang segar terasa dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak kegirangan. Biksu yang tertawa itu adalah orang pertama yang bergegas keluar dan mendarat di laut. Sisanya tidak tertinggal dan bergegas keluar satu demi satu. Mouji adalah orang ke-enam yang bergegas keluar, dan di belakangnya ada Suang Yan, Kisusu dan pria berwajah hitam. Tepat saat Mouji melangkah keluar dari dek, kehendak spiritualnya mendeteksi sebuah bayangan hitam pekat dengan bau samar yang mencengkeram punggungnya. Bayangan ini memiliki riak dingin yang kuat, dan Mouji bukanlah pendatang baru di dunia kultivasi. Dari riak dingin ini, dia langsung yakin bahwa ada seorang kultivator hantu atau kultivator yin yang bersembunyi di sini. Terlebih lagi, orang ini sangat pendendam, dan tahu bahwa Mouji melepaskan makanannya, jadi dia ingin membalas dendam padanya. Mouji memiliki kemauan spiritual, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan pembudidaya hantu ini menangkapnya. Tubuhnya berputar di udara, dan tongkat Tianji muncul di tangannya. Ketika kultivator hantu itu melihat Mouji menghindari serangannya, dia tampak sedikit enggan, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menangkap Mouji lagi. Kultivator hantu itu terbelah menjadi dua, dan mencakar Zuang Yan dan Kisusu. Dia mungkin tahu bahwa kedua gadis ini akan lebih mudah diajak berurusan. Ah! Sambil berteriak, Kisusu langsung terseret ke dalam kabin oleh cakar sang pembudidaya hantu, dan sepanjang perjalanan, dia meninggalkan jejak darah di dek. Kehendak spiritual Mouji secara alami mendeteksi dua bayangan cakar ini, tetapi kecepatan dua bayangan cakar ini terlalu cepat, dan jaraknya terlalu jauh, jadi dia hanya bisa menyelamatkan satu orang. Zuang Yan memiliki hati yang baik, dan bahkan memperingatkannya. Selain itu, dia sedikit lebih dekat dengannya, jadi Mouji memutuskan untuk menyelamatkannya. Sebelum bayangan cakar itu bisa menyentuh Zuang Yan, tubuh Mouji terpelintir di udara, dan seluruh tubuhnya terangkat sejauh tiga meter, saat ia mengayunkan tongkat Tianji ke bawah. Dengan teriakan melengking, bayangan cakar itu mengambil sebagian besar pakaian Zuang Yan, dan menghilang dari kabin. Bang! Suara Mouji mendarat di geladak terdengar. Hal ini membuat wajah Mouji menjadi jelek, kultifator hantu ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Setelah tahu bahwa dia tidak dapat menangkap Mouji, dia malah memikirkan cara untuk menggeser kapal, sehingga Mouji tidak akan berada di laut saat dia mendarat. Dari kelihatannya, kultifator hantu ini tidak berniat melepaskannya. Rangkaian perangkap di kapal diaktifkan sekali lagi, dan selain darah kisusu, tidak ada yang lain di dek. Mouji tahu bahwa ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mematahkan jebakan itu, dan karena ia mencoba menyelamatkan Zuang Yan, ia akhirnya terjebak sendirian di kapal. Dibandingkan sebelumnya, Mouji kini lebih percaya diri. Baru saja, bayangan cakar kultifator hantu itu telah mencakarnya sekali, dan dia juga telah membalasnya sekali. Dia merasa tebakannya benar. Kekuatan kultifator hantu ini memang terbatas, dan ia hanya berani melancarkan serangan diam-diam. Dengan kata lain, jika kesembilan orang itu tidak begitu lemah, dengan kekuatan mereka, mereka mungkin bisa memaksa kultifator hantu ini untuk menampakkan dirinya. Saudara Suan, ayo cepat datang dan bantu saudaramu. Zuang Yan adalah orang yang paling jelas tentang mengapa Mouji terjebak di kapal. Karena Mouji menyelamatkannya, dia terjebak di kapal sekali lagi. Ki Weng Suan menghiburnya, Yan Yan, kakak Mou adalah orang baik, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya sekarang. Ayo cepat pergi. Zuang Yan menatap Ki Weng Suan dengan tidak percaya, dan melanjutkan, tetapi saudara Suan, saudaramu lah yang menyelamatkan saya tadi. Kalau tidak, sayalah yang akan mati sekarang. Ki Weng Suan menghela nafas, lalu menunjuk ke pulau yang tidak jauh dari sana, Yan Yan, mari kita pergi ke pulau itu dulu, baru kemudian memikirkan rencana. Aku percaya pada kemampuan saudaramu, tidak akan terjadi apa-apa. Anda. Zuang Yan sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba dia berteriak, kakak-kakak, jika bukan karena kakakmu, kita masih akan berada di kapal itu. Sekarang setelah kita diselamatkan, kakakmu sendirian di kapal. Aku yakin bahwa selama kita naik, kita pasti bisa menyelamatkan kakakmu. Sejujurnya, Zuang Yan lebih takut pada kapal itu daripada siapapun di sini. Tetapi jika dia meninggalkan orang yang telah menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Pukian yang berwajah hitam tiba-tiba berkata, baiklah, ayo kita kembali bersama. Namun, mereka berdua segera menyadari bahwa hanya mereka berdua yang menanggapi. Orang-orang lainnya tampaknya tidak mendengar apapun, dan dengan panik bergegas menuju pulau itu. Zuang Yan berkata sambil menangis, saudarapu, terlepas dari apakah kamu bersedia pergi bersamaku untuk menyelamatkannya, aku akan berterima kasih padamu. Aku harus pergi dan menyelamatkan saudaramu, kalau tidak, aku lebih baik mati saja. Pukian mengacungkan jempolnya, saudari Zuang Yan, meskipun anda seorang wanita, anda sangat malu dengan kebanyakan pria. Apa yang bisa dikata, ayo, kita pergi bersama. Mouji berdiri sendirian di geladak. Bukan saja dia tidak pergi untuk menghancurkan susunan jebakan, dia malah berjalan menuju kabin, dan mencibir, kamu memundangku ke sini, jadi jangan salahkan aku karena tidak sopan. 223. Alasan mengapa Mouji begitu percaya diri adalah karena dia pernah bertarung dengan kultifator hantu itu sekali, dan mengetahui aura lawannya. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak akan tahu aura pihak lain, dan bahkan jika dia menggunakan kehendak spiritualnya, dia tidak akan dapat menemukan lokasi pihak lain. Sekarang setelah dia mengetahui aura pihak lain, dia tidak takut bahwa dia tidak akan dapat menemukannya. Sebelum memasuki kabin, keinginan spiritual Mouji sekali lagi merasuki seluruh kapal. Beberapa saat kemudian, Mouji menemukan tempat persembunyian sang pembudidaya hantu. Penggarap hantu ini nampaknya sangat menyukai dapur, karena ia masih meringkuk di dalam tungku dapur. Mouji tidak menyentuh kultifator hantu ini terlebih dahulu, karena dialah yang memprovokasinya terlebih dahulu. Jika dia tidak menghancurkan seluruh kapal kultifator hantu ini, dia tidak akan bisa meredakan amarah di hatinya. Alasan lainnya adalah dia ingin menyingkirkan semua susunan ilusi di sini, sehingga kultifator hantu tidak akan bisa bersembunyi di dalam susunan ilusi, dan Mouji tidak akan bisa menemukannya. Yang lain akan membuang-buang energi mereka saat berhadapan dengan susunan ilusi seperti itu, tetapi Mouji tidak. Lagi pula, dia adalah ahli susunan formasi, dan setelah mempelajari susunan pertahanan kapal, dia punya beberapa pengalaman dengan susunan ilusi kapal ini. Bahkan Master Arai yang sama akan memiliki beberapa kesamaan saat menyiapkan Arai Dharma. Mouji pertama-tama mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa petir ke dalam aula. Sesuai dugaan Mouji, sambaran petir ini tidak memberikan efek apapun pada susunan ilusi. Namun berkat sambaran petir tersebut, Mouji dengan mudah menemukan pintu susunan ilusi tersebut. Dua bola petir lainnya terlempar ke atas, dan susunan ilusi di kabin kapal hancur dengan suara, wuse. Debu memenuhi ruangan, dan pemandangan mayat-mayat di lantai pun terlihat. Susunan ilusi berbeda dengan susunan perangkap. Susunan perangkap memiliki sifat defensif, tetapi susunan ilusi tidak. Asal kau bisa menemukan pintu susunan dan fondasi susunan, kau akan bisa menghancurkan susunan ilusi itu dengan mudah. Jika Anda tidak dapat menemukan pintu susunan itu, maka pintu itu tidak akan berguna meskipun Anda terus-menerus menyerang selama beberapa hari dan malam. Mouji pertama-tama menggunakan beberapa baut petir untuk menciptakan jejak susunan ilusi, dan kemudian langsung menemukan pintu susunan dan fondasi susunan. Dua bola petir dilemparkan, dan susunan ilusi di aula hancur. Tebakan Mouji benar, kapal ini milik seorang pembudidaya hantu. Kultifator hantu ini tidak lemah, dan dia sudah memiliki satu kaki di tahap Yuan dan tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai kultifator tahap Yuan dan setengah langkah. Alasan mengapa mereka tidak berani keluar adalah karena Mouji dan kelompoknya sebagian besar berada di tahap Transcending Mortality. Jika mereka terbongkar, mereka mungkin akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mengenai serangan diam-diam terakhir terhadap Mouji dan fakta bahwa Mouji sendirian di kapal, memang karena pembudidaya hantu ini terlalu pendendam. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan sejumlah besar makanan darah Transcending Mortality Stage. Dia berencana untuk menggunakan makanan darah ini untuk menyerbu ke alam bumi. Begitu dia memasuki alam daratan, dia akan dapat meninggalkan kapal ini dan mencari sesuatu untuk memadatkan tubuhnya. Namun kini, semua rencana ini telah dirusak oleh Mouji. Mouji telah melepaskan makanan yang dibutuhkannya untuk maju ke tahap Yuan dan siapa yang tahu berapa lama lagi ia akan mengumpulkan semua makanan ini. Akan tetapi, saat kultifator hantu ini melihat kilatan petir milik Mouji, dia langsung tercengang. Jika dia punya kesempatan kedua, dia lebih suka membuka pintu susunan perangkap dan mengundang Mouji keluar daripada bertemu Mouji. Apa yang paling ditakuti oleh para pembudidaya hantu? Guru. Namun, orang di depannya sebenarnya adalah seorang kultifator petir. Dia gila karena benar-benar memprovokasi seorang kultifator petir. Setelah Mouji menggunakan dua bola petir untuk menghancurkan susunan ilusi di kabin untuk kedua kalinya, kultifator hantu ini bahkan lebih tercengang. Kalau dia tercengang oleh beberapa sambaran petir pertama dan tidak menyerah, maka setelah Mouji menggunakan dua bola petir untuk menghancurkan susunan ilusi, dia benar-benar menjadi gila. Hal ini hampir membuatnya putus asa. Ini karena kekuatan bola petir Mouji jauh lebih kuat darinya. Dia menduga bahwa Mouji berbohong sebelumnya. Ini bukanlah kekuatan seorang kultifator tahap Transending Mortality, tetapi kekuatan seorang kultifator tahap Yuan dan Bum-bum-bum-bum. Serangkaian ledakan terdengar di kabin. Setelah itu, ruangan mulai bergetar. Di bawah bola petir Mouji, tak ada susunan ilusi yang mampu bertahan. Penggarap hantu itu tidak berani tinggal diam lagi. Jika dia terus diam, kapal ini pasti akan dihancurkan oleh Mouji. Tanpa kapal itu, situasinya tidak akan lebih baik daripada Mouji dan kawan-kawan yang telah mendarat di laut langit. Dia bahkan mungkin lebih buruk daripada seorang kultifator biasa. Teman, tolong berhenti. Kau boleh pergi sekarang. Aku janji tidak akan menyentuh sehelai rambut pun darimu. Suara pembudidaya hantu bergema di kabin. Ketika dia masuk, dia akhirnya mengerti apa maksud Mouji. Memang, dia sedang mencari kematian. Mouji menggunakan bola petir lain untuk menghancurkan pilar besar. Kemudian, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang memintamu untuk menjadi buta untuk memprovokasiku? Aku sudah mengakui kesalahanku. Aku akan membiarkanmu keluar. Apalagi yang kau inginkan. Kau harus tahu bahwa jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, kau juga tidak akan mudah. Setidaknya, kau tidak akan tahu dari mana aku akan menyerang. Kultifator hantu itu sangat marah. Jadi bagaimana jika Mouji adalah seorang kultifator tahap Yuandan? Setidaknya dia tidak tahu di mana dia berada. Oh, apakah kau pikir aku tidak akan bisa melihatmu jika kau bersembunyi di bawah tungku? Setelah itu, Mouji bergegas ke pintu tungku. Ia mengangkat tangannya dan beberapa sambaran petir menyambar. Ledakan, dentuman, dentuman. Kompor itu runtuh. Sang kultifator hantu, yang telah berubah menjadi bayangan hitam, muncul di sudut dapur. Dia menatap Mouji dengan suara gemetar, kau bisa melihatku. Mouji tertawa dingin. Dia melemparkan beberapa baut petir lagi di depan pembudidaya hantu, bagaimana menurutmu? Aku bisa membunuhmu dengan jentikan tanganku. Jika sebelumnya sang pembudidaya hantu tidak sepenuhnya putus asa, sekarang dia benar-benar putus asa karena Mouji dapat menemukannya dengan mudah. Beberapa sambaran petir mendarat di samping sang penggarap hantu, menghimpitnya ke sudut dapur. Melihat kilatan petir yang menyambarnya, seluruh tubuh kultifator hantu itu bergetar. Dia tahu betul bahwa selama Mouji menjabat tangannya, dia akan berubah menjadi tumpukan abu. Tidak perlu disebutkan bahwa dia sudah setengah langkah ke tahap Yuwandan. Bahkan jika dia sudah berada di tahap Yuwandan, dia hanya bisa menunggu kematian di bawah sambaran petir. Jangan bunuh aku. Aku telah memperoleh banyak hal baik selama bertahun-tahun. Aku bisa memberikan semuanya kepadamu. Kultifator hantu ini telah melakukan terlalu banyak hal dengan membunuh kultifator lain dan meminum darah mereka. Dia merasa bahwa sudah seharusnya menggunakan nyawa dan daging kultifator lain untuk berkultifasi. Kini kematian sudah di depan matanya, dia akhirnya tahu betapa mengerikannya hal itu. Mouji berkata dengan lemah, aku menunggu benda milikmu itu. Jika aku puas dengannya, aku bisa mengampuni nyawa kecilmu. Semuanya ada di sini, semuanya ada di sini. Sebuah cincin penyimpanan dilemparkan oleh pembudidaya hantu. Cincin itu mendarat di depan Mouji. Mouji mengangkat tangannya dan menangkap cincin penyimpanan itu. Kehendak spiritualnya dengan mudah menembus batasan pada cincin penyimpanan itu. Cincin penyimpanan itu ukurannya hampir sama dengan yang dia dapatkan dari pembudidaya alien. Ada tumpukan batu roh dan berbagai macam harta karun ajaib di dalamnya. Namun, Mouji melihat bahwa sebagian besarnya adalah harta sihir sampah. Teman, aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku telah menyinggungmu. Kau boleh mengambil semua benda ini, bahkan cincin penyimpanannya. Sang kultifator hantu melihat ekspresi tenang Mouji dan buru-buru menambahkan kalimat. Hanya ini, kehendak spiritual Mouji menjauh dari cincin penyimpanan. Dia bertanya dengan tenang. Penggarap hantu itu tidak tahu apa yang sedang dirasakan Mouji. Ia menjawab dengan gugup, ya, hanya ini saja. Di mata kultifator hantu, Mouji paling-paling adalah kultifator tahap Yuan dan tidak perlu membicarakan tumpukan harta sihir dan batu roh di cincin penyimpanan. Bahkan cincin penyimpanan itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang kultifator tahap Yuan dan biasa. Tidak ada cukup barang. Kau bisa mati dengan tenang. Mouji mengangkat tangannya dan melemparkan beberapa bola listrik ke arah pembudidaya hantu itu. Tidak, kultifator hantu itu menjerit dengan keras. Tepat saat kata, tidak keluar dari mulutnya, dia langsung berubah menjadi ketiadaan oleh bola listrik Mouji. Sebelum meninggal, ia ingin mengatakan bahwa ia masih memiliki cincin penyimpanan lainnya. Sayangnya, ia hanya berhasil mengucapkan satu kata. Ding-dang, cincin penyimpanan lainnya jatuh. Mouji tidak menunggu cincin penyimpanan itu jatuh ke tanah. Dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan itu muncul di telapak tangannya. Kultifator hantu ini memang menyembunyikan sesuatu. Untungnya, Mouji tidak berniat membiarkan kultifator hantu pembunuh ini lolos begitu saja. Saat kehendak spiritualnya meresap ke dalam cincin penyimpanan, Mouji segera menghadapi perlawanan yang kuat. Kekuatan ini membuatnya mustahil baginya untuk mengintip isi cincin penyimpanan. Biasanya, Mouji dapat dengan mudah menghilangkan batasan pada cincin penyimpanan. Namun cincin penyimpanan ini, keinginan spiritual Mouji sebenarnya tidak mampu membukanya. Mouji tidak melanjutkan untuk melanggar batasan pada cincin penyimpanan. Dengan pemahamannya tentang batasan, jika dia ingin melanggar batasan pada cincin penyimpanan, itu pasti tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Mouji tidak melanjutkan menghancurkan kapal itu saat dia bergegas ke pulau kecil itu untuk melihatnya. Karena pembudidaya hantu telah dihancurkan olehnya, kapal ini tidak akan berada dalam bahaya. Jika dia membiarkannya hanyut di laut, dia bahkan mungkin bisa menyelamatkan beberapa pembudidaya Luohai. Tepat saat Mouji mencapai D, dia melihat dua orang melompat ke D dari laut. Nona Zhuang, kakak Po, kenapa kalian kembali? Mouji menatap penasaran ke arah Zhuang Yan dan Pukian yang basah kuyuk dan melompat ke geladak. Kakak Mo, kamu baik-baik saja. Zhuang Yan berteriak kaget. Pukian tertawa terbahak-bahak, Bagus, bagus juga kalau kamu baik-baik saja. Kupikir aku tidak akan bisa kembali kali ini. Karena kamu baik-baik saja, ayo turun dan pergi ke Pulau Immortal Isted. Mouji segera menyadari bahwa di antara sekelompok orang yang datang, hanya Zhuang Yan dan Pukian yang kembali untuk menyelamatkannya. Sisanya mungkin telah melarikan diri. Terima kasih banyak kepada kalian berdua karena telah kembali menyelamatkanku, Mouji. Mouji mengepalkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Orang-orang yang paling ia hormati adalah orang-orang yang setia. Karena itulah ia berteman dengan BB Eleven dan bahkan pergi ke laut untuk mencarinya. Jika itu adalah kultifator lain, tujuan utama mereka melaut mungkin adalah untuk mencari Immortal Isted. Hanya Mouji yang tahu bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencari BB Eleven dan Mo Siang Tong. Zhuang Yan buru-buru berkata, Kakak pu dan aku tidak banyak membantu. Aku tidak menyangka bahwa saat kami sampai di atas, susunan perangkap di kapal itu sepertinya sudah tidak ada lagi. Mouji berpikir dalam hati, susunan perangkap itu tentu saja telah hilang. Penggarap hantu yang dibunuhnya tidak bisa menunggu dia pergi, jadi mengapa dia meninggalkan susunan perangkap itu? Mulai hari ini, kalian berdua akan menjadi temanku. Ini beberapa barang yang ku ambil di kapal. Aku akan memberikannya kepada kalian berdua. Mouji berkata sambil mengeluarkan dua kantong penyimpanan. Di dalam kedua tas penyimpanan ini, selain satu atau dua perlengkapan spiritual tingkat rendah, terdapat pula puluhan ribu batu roh tingkat bumi dan beberapa botol pil penyembuh. Baginya, itu semua adalah barang yang tidak berharga. Alasan mengapa dia mengeluarkan kedua tas penyimpanan ini adalah karena dia melihat Zhuang yang tidak membawa perlengkapan penyimpanan apapun. Pukian telah memeluk pedang tebal di tangannya, jadi dia pasti tidak memiliki tas penyimpanan. Hal ini tidak mengejutkan. Seorang kultifator nakal yang bahkan belum pernah menginjakan kaki di alam bumi tidak akan mudah mendapatkan tas penyimpanan. 224. Ada beberapa kotak pakaian di tas penyimpanan Zhuang Yan. Set pakaian ini diperoleh dari cincin penyimpanan wanita berjilbab hitam di hutan kabut petir. Dia melemparkannya ke dalam tas penyimpanan, dan sekarang pakaian di punggung Zhuang Yan robek sepenuhnya. Zhuang Yan tidak memiliki tas penyimpanan, jadi sebaiknya ia memberikan barang-barang ini kepada Zhuang Yan. Ah, ini terlalu mahal. Aku tidak melakukan apapun. Meskipun Pukian tidak dapat menggunakan kemauan spiritualnya, kultifasinya di tahap lanjut melampaui kematian yang dipadukan dengan energi unsurnya yang kuat memungkinkan dia untuk dengan mudah merasakan benda-benda di dalam tas penyimpanan. Melihat Zhuang Yan hendak berbicara, mau uji melambaikan tangannya, dibandingkan dengan hidupku, semua ini tidak ada apa-apanya. Batu roh, tidak peduli seberapa bagusnya, pada akhirnya akan habis. Hanya temanlah yang merupakan kekayaan sesungguhnya. Bisa mendapatkan teman seperti kakak Pu dan kakak Zhuang adalah suatu keberuntungan. Itulah kata-kata tulus mau uji. Dia tidak mengenal Pukian dan Zhuang Yan. Ketika dia membantu Zhuang Yan, dia tidak menyangka Zhuang Yan akan kembali untuk menyelamatkannya. Lagipula, di dunia kultifasi ini, dia telah melihat terlalu banyak orang yang egois. Jika Zhuang Yan punya alasan untuk kembali menyelamatkannya, itu karena dia pernah menyelamatkannya sekali. Tidak perlu bagi Pukian untuk kembali menyelamatkannya. Karena Pukian kembali, ia memutuskan untuk memperlakukan Pukian sebagai teman sejati. Saudaramu, aku, Pukian, bisa bertemu dengan teman sepertimu adalah keberuntunganku. Pukian tidak lagi berdiri dengan sopan saat dia menggantungkan tas penyimpanan di pinggangnya dan berkata dengan keras. Ketika mau uji menyelamatkan Zhuang Yan, dia melihatnya dengan jelas. Dapat dikatakan bahwa jika suami Zhuang Yan berada di posisinya, dia mungkin juga tidak akan melakukan apapun. Namun, dia tahu bahwa mau uji dan Zhuang Yan tidak saling kenal. Zhuang Yan hanya berada di tahap pembangunan roh level 7, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan tas penyimpanan di tahap pembangunan roh. Tidak hanya itu, tampaknya ada pil dan batu roh kelas atas di dalam tas penyimpanan itu. Yang lebih membuatnya tergerak adalah bahwa mau uji sangat teliti, dia bahkan meninggalkan beberapa kotak besar berisi pakaian wanita di dalam tas penyimpanan itu. Terima kasih, saudaramu. Aku harus pergi mengganti pakaianku. Mendengar perkataan mau uji, Zhuang Yan tidak menolak tas penyimpanan itu, tetapi membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia selalu merasa bahwa mau uji adalah tipe orang yang selalu punya solusi. Orang seperti dia tidak akan peduli dengan satu atau dua kantong penyimpanan seperti dirinya. Kenyataannya, mau uji benar-benar tidak peduli dengan tas penyimpanan ini. Dia membawa cukup banyak tas penyimpanan, dan dia bahkan membawa empat cincin penyimpanan. Masuklah dan ganti baju, kami akan menunggumu di sini. Mau uji menunjuk ke kabin. Ah, Zhuang Yan baru ingat betapa mengerikannya kabin itu. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani masuk. Mau uji hanya bisa berkata, kalau begitu, kamu bisa berganti pakaian di dek. Kami akan menunggumu di laut. Sambil berbicara, mau uji mengambil beberapa tiang gardenia yang patah dan melemparkannya ke laut. Sambil menarik tangan pucat, masing-masing dari mereka mendarat di salah satu tiang. Kakak mau, kakak Zhuang Yan sendirian, melihat mau uji meninggalkan Zhuang Yan sendirian di kapal, pucat terkejut. Mau uji tertawa, jangan khawatir, kapal ini sangat aman sekarang. Aku sudah lama berada di sana. Pucat tidak mengerti apa yang tengah terjadi dan Zhuang Yan makin ketakutan. Namun, dia yakin bahwa mau uji tidak akan menyakitinya, jadi dia buru-buru meraih seperangkat pakaian untuk dikenakan dan melompat dari kapal. Baru ketika dia mendarat dengan selamat di tiang gardenia yang telah dipersiapkan mau uji untuknya, jantungnya yang berdebar kencang pun menjadi tenang. Dibandingkan dengan kematian, tinggal di kapal sendirian adalah hal yang paling menakutkan. Jelas, dibutuhkan banyak keberanian baginya untuk kembali menyelamatkan mau uji. Seketika, dia menyadari sesuatu. Mau uji baik-baik saja di kapal, jadi ini bukan suatu kebetulan. Dia mungkin tahu bahwa kapal itu sangat aman, dan kemungkinan besar barang-barang di kapal telah dibunuh oleh saudaramu. Kalau tidak, saudaramu tidak akan meninggalkannya sendirian di kapal tanpa alasan. Di sisi lain, pukian bahkan lebih jelas. Dia juga berpikir bahwa benda-benda di kapal telah dibunuh oleh mau uji. Tas penyimpanan yang diberikan mau uji kepadanya dan Zhuang yang kemungkinan besar telah diambil dari kapal. Namun, dia tidak bertanya terlalu banyak. Beberapa hal, selama dia jelas dalam hatinya, dia akan tahu. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di pulau kecil itu. Saat itu, lima orang pertama sudah pergi. Lokasi tanah abadi seharusnya berada di pulau ini. Ini seharusnya palsu. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak peta tanah abadi yang identik. Pukian mendesah sambil melihat ke jantung pulau. Wajah Zhuang yang penuh dengan kekhawatiran, aku ingin tahu bagaimana kita akan kembali. Mau uji tidak tahu harus berkata apa. Tempat ini tidak jauh dari lokasi kediaman abadi. Pada saat yang sama, dia harus menemukan BB-11 dan Mo Siang Tong, itulah sebabnya dia membiarkan kapal itu pergi. Jika tidak, dia akan meninggalkan kapalnya di sisi pulau. Jika dia benar-benar meninggalkan kapal di sini, mungkin kapal itu akan jatuh ke tangan lima orang yang pergi sebelumnya. Karena mereka berlima tidak membantu, mau uji tidak bermaksud meninggalkan jalan keluar bagi mereka. Ayo, masuklah ke pulau itu untuk melihat-lihat. Mungkin memang ada sesuatu di dalamnya. Pukian memiliki kepribadian yang ceria, dan mampu melihat menembus segalanya. Mau uji berjalan di depan, Zhuang Yan di tengah, dan Pukian di belakang. Meskipun tidak ada gunung tinggi di pulau itu, ada rangkaian puncak gunung kecil yang berkesinambungan. Di mana-mana ada segala macam duri dan duri, dan ular serta serangga berbisa ada di mana-mana. Untungnya, Zhuang Yan, yang memiliki tingkat kultivasi terendah, berada di tahap pembentukan roh tingkat lanjut. Meskipun tidak ada jalan di sini, mereka bertiga berjalan sangat cepat. Dua jam kemudian, mau uji berhenti. Dia tidak perlu mencari peta, karena ada tempat di depannya yang hancur total. Tempat ini baru saja hancur. Tunggu, lokasi tanah abadi di peta tampaknya ada di sini. Saat Pukian berbicara, dia sudah mengeluarkan peta untuk membandingkannya. Setelah itu, dia berkata dengan yakin, benar sekali, ini tempatnya. Tujuh gunung di kiri dan kanan bentuknya seperti sendok. Dan letak dari tanah abadi ini ada di tengah sendok. Sepertinya Jiang Siapeng dan kawan-kawan masuk dari sini. Ku rasa seharusnya ada lorong di bawah sana. Kehendak spiritual mau uji mendarat di tanah segar di sekitarnya, lalu meresap ke dalam tanah. Setelah beberapa saat, dia menganggupkan kepalanya, Saudara Pu Benar. Jiang Siapeng dan kawan-kawan memang masuk dari sini. Tetapi sebelum Jiang Siapeng dan rekannya datang, sudah ada orang lain yang datang ke sini. Kehendak spiritual mau uji menemukan tangga batu miring di bawah tanah. Selama dia menggali sedikit tanah di sini, dia akan dapat melihat lempengan batu, dan di bawah lempengan batu itu ada tangga batu miring. Sayangnya, kemauan spiritualnya terbatas dan dia tidak mampu melihat lebih jauh. Saudara Mo, kita bisa turun dari sini. Itu ditandai di peta laut. Namun, selain beberapa orang yang datang bersama kami, mengapa ada orang lain yang datang ke sini sebelumnya? Zhuang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mau uji tertawa, penglihatanku sudah lebih baik, dan saat aku datang ke sini tadi, ada suara gemerisik di bawah kakiku. Kenyataannya, apakah itu kesegaran tanah atau tangga batu, mau uji telah menggunakan keinginan spiritualnya untuk melihat dan membandingkan. Ini tidak ada hubungannya dengan penglihatan. Para kultifator di alam fana memiliki keinginan spiritual, dan ini menyangkut hidupnya. Bahkan jika dia memperlakukan Zhuang Yan dan Pukian sebagai teman, dia tidak perlu memberi tahu mereka. Biarkan aku. Pukian mengeluarkan tongkat dari tas penyimpanannya, dan langsung membelah tanah segar menjadi dua. Gada ini adalah perlengkapan spiritual kelas rendah yang lumayan, dan mau uji melemparkannya begitu saja ke Pukian. Pukian menggunakannya untuk membuka jalan. Sedangkan pedang tebalnya sendiri, dia tidak sanggup menggunakannya. Pukian hanya membelah tanah beberapa kali, dan di bawah tanah itu ada lempengan batu hijau yang tidak kecil. Dengan jentikan santai tongkat itu, lempengan batu hijau itu terbelah. Sebuah tangga batu tanpa dasar muncul di depan mereka bertiga, dan sepertinya ada angin dingin bertiup dari dasar tangga. Mau uji sangat kecewa. Jika kediaman abadi berada di tempat yang begitu sederhana, maka ada terlalu banyak kediaman abadi di dunia ini. Semua orang tahu bahwa peta itu palsu, tetapi jika itu adalah tempat yang dapat dibangun oleh manusia biasa, maka itu akan menjadi lelucon. Bahkan tanah abadi yang terburuk pun akan memiliki susunan penyembunyian, susunan pertahanan, dan susunan pembunuh biasa. Tidak ada apa-apa di sini, hanya tangga batu yang bisa digali dengan sekok. Tempat ini adalah tanah abadi, dan tempat yang aku tinggali seharusnya tidak lebih buruk dari tanah abadi. Pukian menatap tangga batu itu dengan kecewa. Zhuangian tiba-tiba berkata, Saudara Mo, Saudarapu, tempat ini tidak tampak mengesankan sama sekali, seolah-olah digali oleh manusia biasa. Tapi, bagaimana manusia bisa sampai ke tempat seperti itu? Mau uji menganggup pada dirinya sendiri. Memang tidak mudah bagi manusia untuk datang ke tempat seperti itu. Tidak banyak binatang iblis yang kuat di laut langit, namun angin kencang dan ombak besar jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Ayo masuk dan lihat-lihat, aku di depan. Mau uji adalah orang pertama yang mendarat di tangga batu. Aku akan membawa bagian belakang, dan aku akan mengembalikan batu hijau itu nanti. Pukian mengambil inisiatif untuk berdiri di belakang. Zhuangian berjalan di belakang Mau uji, dan dia mengeluarkan batu penerangan. Area di sekitar tangga batu langsung menyala. Mau uji kemudian menyadari bahwa tangga batu itu ditutupi dengan batu hijau, dan sepertinya orang yang membuat tangga ini tidak sederhana. Di ujung tangga batu itu ada sebuah pintu batu. Semangat spiritual Mau uji meresap ke dalam pintu batu itu, dan dia langsung tercengang. Di balik pintu batu itu ada aula batu, dan Mau uji tidak terkejut bahwa ada orang di aula batu itu. Bagaimanapun, Jiang Xiapeng dan yang lainnya telah tiba lebih awal dari mereka. Yang mengejutkan Mau uji adalah tidak hanya ada orang, tetapi juga 10 hingga 20 orang. Selain Jiang Xiapeng dan yang lainnya, ada 10 orang yang tidak dikenali Mau uji. Di tengah aula batu, ada sesuatu yang mirip yurt Mongolia. Hampir 20 orang mengelilingi benda seperti yurt Mongolia ini. Mau uji mendorong pintu batu itu, dan 20 pasang mata di aula batu semuanya tertuju pada mereka bertiga. Qi Weng Suan langsung berteriak kaget. Yan Yan, kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku padamu. Baguslah kamu baik-baik saja, cepatlah ke sini. Zuang Yan menganggup pada Qi Weng Suan, tetapi tidak melangkah maju. Dia tetap berdiri di samping Mau uji dan Pukian. Dia tidak ingin melaut kali ini. Itu karena Qi Weng Suan berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melindunginya. Dia hanya berharap mereka berdua bisa mendapatkan tanah abadi bersama-sama, dan hidup dan mati bersama. Karena alasan inilah dia datang. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu hanya kata-kata. Mereka yang datang kemudian, jaga sikap kalian, berdiri di belakang. Melihat Mau uji berjalan langsung ke tenda batu di tengah aula batu, sebuah suara tajam berteriak. 225 Orang yang berbicara adalah seorang pria dengan dagu lancip dan aura yang kuat. Ini bukan pertama kalinya Mau uji bertarung dengan seorang kultifator tahap Yuandan. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa orang ini berada di tahap Yuandan, dan tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Juki Jian. Sambil mengamati sekitar 20 orang di sekelilingnya, Mau uji yakin bahwa orang dengan dagu dan suara tajam ini adalah orang terkuat di sini. Tempat ini sangat luas, jadi kelompok Mau uji yang beranggotakan tiga orang tidak akan mengganggu yang lain saat mereka mendekati gundukan batu itu. Maka, saat suara tajam itu keluar, Pukian menghunus pedang besarnya. Dia menatap Mau uji. Selama Mau uji memimpin, dia akan segera bergabung. Jiang Xiapeng yang awalnya ingin menyapa Mau uji setelah melihat Mau uji selamat, segera menutup mulutnya. Ini karena dia datang lebih awal dari Mau uji, dan tahu bahwa orang yang meminta Mau uji untuk mengikuti aturan adalah seorang ahli. Dia tidak ingin menunjukkan bahwa dia mengenal Mau uji. Tunggu, Mau uji memanggil Pukian. Semangat spiritualnya telah meresap ke dalam gundukan batu itu. Gundukan batu ini terbungkus dalam lapisan-lapisan material, dan keinginan spiritualnya hanya dapat berkelana di sekitar permukaan gundukan tersebut. Meski begitu, Mau uji bisa merasakan gundukan batu ini berbeda. Ada aura yang ganas dan haus darah di gundukan itu, juga ada aura mayat yang membusuk. Meskipun Mau uji tidak tahu apa yang ada di gundukan batu ini, dia tahu bahwa itu pasti bukan harta karun. Belum lama ini, dia telah membunuh seorang pembudidaya hantu di kapal, jadi dia sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Aura dingin di gundukan batu itu tidak kental, jadi itu pasti bukan seorang pembudidaya hantu. Tetapi semua orang memiliki peta yang sama, jadi bagaimana peta ini bisa keluar? Jelas, seseorang sengaja membocorkannya. Terlepas dari apakah gundukan batu ini merupakan milik seorang pembudidaya hantu atau bukan, Mau uji tidak ingin menonjol. Kita mundur dulu, baru pergi. Mau uji tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya, dan benar-benar mundur beberapa langkah. Biksu yang tertawa, yang awalnya mengenali mau uji, tiba-tiba berkata, Dermawanmu, apakah kalian mendapatkan harta karun di kapal itu? Mengapa Pukian juga memiliki tas penyimpanan? Biksu tua ini ingin mengandalkanmu sekarang, bisakah kau membantuku mendapatkan harta karun penyimpanan juga? Hanya karena kalimat ini, semua tatapan di aula batu tertuju pada kelompok mau uji. Jadi kalian mendapat kesempatan lainnya. Pria berdagu tajam yang menyuruh mau uji mundur itu menoleh, dan tatapannya tertuju pada mau uji. Apa itu yang melingkari lehermu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Pandangan pria itu beralih dari tas penyimpanan di pinggang mau uji ke leher mau uji. Jika kau ingin bertarung, datanglah. Hentikan omong kosongmu. Mau uji membuka tangannya dan tongkat Tianji muncul di telapak tangannya. Awalnya dia tidak mau ikut bertempur, karena gundukan batu ini makin aneh saja. Sekarang seseorang mengincar cincinnya, dia harus bertarung meskipun dia tidak mau. Dia merasa sedikit murung saat menggantungkan cincin itu di lehernya. Ada juga orang yang mencurigainya. Namun, ada satu hal yang mau uji yakini. Biksu yang tertawa itu jelas bukan seorang pelawak. Saat itu dia baru saja mundur, jadi tidak mungkin mereka bisa bertarung sama sekali. Biksu yang tertawa itu jelas ingin memancingnya berkelahi dengan orang tingkat yuan dan ini. Pukian berdiri di samping mau uji sambil memegang pedang tebal di tangannya. Karena mereka semua adalah teman, mereka pasti akan bertarung bersama. Kultifasi Zhuangyan sangat lemah, jadi dia juga mengambil harta ajaib dan berdiri di belakang keduanya. Ada kami juga. Seorang wanita dan seorang pria muda mendarat di samping mau uji. Mau uji menatap curiga pada pria dan wanita ini. Dia bahkan tidak mengenal keduanya, jadi mengapa mereka mau menolongnya. Terlebih lagi, mereka menghadapi seorang kultifator tahap yuan dan yang begitu kuat. Kedua sahabat dao ini, aku tidak mengenal kalian berdua. Mau uji bertanya dengan ragu. Wanita itu mengepalkan tangannya dan berkata, meskipun Dasikiong tidak mengenal kami, kami telah mengagumi Dasikiong sejak lama. Nama saya Sang Yiping, dan ini kakak laki-laki saya, Nizeng Nong. Pria yang berdiri di samping Sang Yiping juga membungkuk dan mengepalkan tinjunya, Nizeng Nong memberi salam kepada Dasikiong. Dasikiong lagi. Mau uji menatap tongkat Tianji di tangannya dan memahami alasannya. Pihak lain pasti mengenalinya sebagai Dasikiong, Rock Cultivator 2705. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Untuk saat ini, tidak perlu bagi semua orang untuk bertarung. Bantu aku mempertahankan garis pertahanan, mau uji menganggup dan berkata. Kultivator tahap yuan dan dengan dagu lancip ini lebih tinggi dari Juki Jian, tetapi dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak lebih kuat dari Juki Jian. Mau uji mampu membunuh Juki Jian, jadi tentu saja dia tidak akan menaruh orang ini di dalam hatinya. Setelah Sang Yiping dan Nizeng Nong berdiri di samping mau uji, Kultivator yuan dan stage dengan dagu tajam itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia melihat dengan saksama tongkat Tianji di tangan mau uji, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Aku telah menyinggungmu sebelumnya. Teman, jika kau ingin tinggal atau pergi, silakan lakukan sesukamu. Mendengar ini, semua orang sedikit tercengang. Pria berdagu tajam ini adalah pria terkuat di sini, seorang kultivator yuan dan tingkat menengah. Yang lebih penting, pria ini memiliki temperamen buruk dan sombong. Bagi seorang kultivator tahap yuan dan yang sedang marah, mengucapkan kata-kata seperti itu sama saja dengan meminta maaf. Namun, spiritualitas mau uji tidak terlihat, dan dia masih muda. Paling-paling, dia berada di tahap transcending mortality awal. Seorang kultivator tahap melampaui mortalitas, apa haknya untuk membuat seorang kultivator tahap yuan dan meminta maaf. Hanya sang iping yang tetap tenang, seolah ini adalah hal yang biasa. Jika mau uji tidak memiliki kemampuan ini, dia tidak akan dipanggil sebagai dasikiong oleh banyak orang. Dia tidak akan menjadi penggarap jahat 2705, dia juga tidak akan ditunjuk oleh ayah angkatnya untuk menjadi kepala sekte Tianji berikutnya. Karena pihak lain tidak mau bertarung, mau uji tentu saja tidak mau bertarung. Dia menduga bahwa kultivator yuan dan stage dengan dagu tajam ini juga mengenali latar belakangnya. Sepertinya tongkat Tianjinya masih terlalu mencolok. Ayo pergi. Karena dia tidak ingin bertarung, mau uji berbalik dan pergi. Melihat mau uji hendak pergi, Pukian dan Suang Yan bergegas menyusul. Bahkan sang iping dan Nizeng Nong pun bergegas menyusul. Sepertinya daya tarik mau uji bahkan lebih kuat daripada istana abadi. Terdengar tawa aneh, jie-jie, diikuti oleh suara tidak nyaman di aula batu, tidak mudah bagi semua orang untuk sampai di sini, jadi tentu saja kita tidak bisa pergi. Semuanya, tetaplah di sini. Mengikuti suara ini, bagian tengah kantung batu itu perlahan terbelah, memperlihatkan retakan kecil. Retakan itu perlahan membesar, dan kantong batu itu tampak terbuka. Semua kultivator yang mengelilingi kantong batu itu mundur dengan tergesa-gesa. Beberapa dari mereka sudah bergegas membuka pintu batu itu, tetapi pada saat ini, pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Memang, itu bukan hal yang baik. Ai, terlalu serakah. Uqian, yang berdiri di samping mau uji, mendesah dan berkata tanpa daya. Di sisi lain, tatapan sang iping dan Nizeng Nong tertuju pada mau uji. Keduanya mendesah dalam hati. Tatapan mata ketua sekte itu benar-benar tajam. Sebelumnya, ketika mau uji diprovokasi oleh seorang kultivator tahap yuan dan, mereka tidak menganggapnya aneh. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa mau uji adalah penggarap nakal 2705, mereka mulai merasa aneh. Sekarang, mereka berdua mengerti bahwa mau uji tidak takut pada kultivator tahap yuan dan. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan kantong batu itu saat dia masuk. Tetapi bahkan setelah tinggal di sini sekian lama, mereka tidak melihat adanya masalah. Mata dasikiong memang tajam. Adik kecil bersedia mendengarkan perintahmu. Melihat retakan pada kantong batu itu makin membesar, orang pertama yang berdiri di sisi mau uji sebenarnya adalah kultivator tahap yuan dan dengan dagu tajam. Dasikiong. Seorang kultivator di tahap lingkaran besar melampaui kematian tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia bergegas ke sisi mau uji dan berteriak, Dasikiong, adik laki-laki juga bersedia mendengarkan perintahmu. Sisanya belum pernah mendengar tentang Dasikiong, jadi mereka saling memandang. Namun, kultivator berdagu tajam itu adalah kultivator terkuat di sini, jadi dia juga setuju untuk mendengarkan perintah mau uji. Yang lainnya juga mengepalkan tangan dan memanggilnya Dasikiong, lalu berdiri di belakang mau uji. Adapun Jiang Xiapeng, pasangan kakek dan cucu, dan Ki Weng Suan, mereka diam-diam telah berdiri di pihak mau uji. Tuan, biksu ini telah bersumpah untuk mewarisi warisanmu. Jika ada yang berani menyentuh Tuan, si kecil naakan menjadi orang pertama yang mencincangnya. Suara biksu yang tertawa itu terdengar nyaring saat dia berdiri di samping mau uji. Mau uji terdiam. Awalnya, dia berencana untuk menyelinap pergi, tetapi sekarang dia secara misterius telah menjadi pemimpin kelompok ini. Dasikiong, apa isinya? Sang yiping adalah orang yang paling dekat dengan mau uji. Dia menatap tas batu yang retak itu dan bertanya dengan lembut. Mau uji juga memperhatikan kantong batu yang retak itu, dan dengan santai berkata, ini pastilah seorang pembudidaya mayat yang kuat. Tangga batu dan tempat ini kemungkinan besar dibangun oleh orang ini sebelum ia menjadi pembudidaya mayat. Ketika orang banyak mendengar ini, tubuh mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kultifator mayat lebih sulit dikultifasikan dibandingkan kultifator hantu dan kultifator yin, namun di antara kultifator dengan level yang sama, kultifator mayat tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki tubuh yang keras dan beracun. Astaga, bocah, pengetahuanmu cukup luas juga ya, suara dari dalam kantong batu itu terdengar lagi, dan retakan pada kantong batu itu pun semakin membesar. Dasi Kiong, apa yang harus kita lakukan? Ria berdagu tajam itu bertanya dengan cemas. Alasan mengapa dia memilih untuk berpihak pada Mouji adalah karena dia telah menebak bahwa Mouji adalah penggarap nakal 2705, yang juga merupakan Dasi Kiong-nya. Rock Kultifator 2705 telah membantu si Jinwen, yang berada di True Lake Stage level 9, untuk membunuh seorang alien kultifator nihiliti gat setengah langkah. Ini bukan lagi rumor, tetapi fakta yang dikonfirmasi secara pribadi oleh si Jinwen. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di tahap yuan dan tingkat menengah. Bagaimana dia berani melawan penggarap bajingan 2705, yang telah membunuh seorang kultifator dewa nihiliti setengah langkah. Sekalipun si Jinwen menekannya dengan sekuat tenaga, membunuh seorang kultifator dewa nihiliti setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Tepat saat Mowuji hendak berbicara, token Giyok di tas penyimpanannya tiba-tiba bergetar. Mowuji buru-buru mengeluarkan token Giyok. Ini adalah token Giyok murid luar istana pencari surga miliknya. Kalau bergetar pada saat ini, berarti ada yang meminta bantuan di dekat istana pencari surga. Mowuji tidak ragu mengaktifkan token Giyok di tangannya dan memberi tahu pihak lain lokasi dia saat ini. Ia juga butuh bantuan. Ia tidak membuka pintu batu itu, karena ia menduga akan sulit untuk melakukannya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari atas kepalanya, dan aula batu itu mulai bergetar hebat. Retakan muncul di dinding, dan pecahan-pecahan batu mulai berjatuhan. Mowuji segera berteriak, semuanya serang bersama, serang pintu batu. 226. Karisma Dasikiong terlihat jelas saat ini. Meskipun aula batu hampir runtuh karena serangan dari luar, reaksi para kultifator di sini masih sangat cepat. Tepat saat Mowuji menyelesaikan kalimatnya, semua orang mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang pintu batu. Jika tidak ada perubahan di aula batu, bahkan jika semua orang menyerang pintu batu bersama-sama, itu tidak akan menjadi masalah. Namun sekarang, aula batu itu berguncang, dan pintu batu itu juga berguncang. Di bawah kekuatan penuh kelompok pembudidaya, hanya butuh beberapa saat bagi pintu itu untuk terbuka. Semua orang bergegas keluar dari pintu batu dengan panik. Saat ini, tangga batu belum hancur total. Orang-orang yang bergegas keluar dari aula batu bergegas menaiki tangga batu, lalu melesat ke langit dari tanah yang runtuh. Dua orang kultifator yang sedang bertarung dikejutkan oleh sepuluh hingga dua puluh sosok yang melesat ke langit, dan langsung menghentikan pertarungannya. Mouji segera melihat Nenek Linglong. Pada saat ini, dia bahkan lebih putus asa, dan darah di tubuhnya telah lama mengering. Dia bersandar di sebuah batu dan terengah-engah tanpa henti. Pria berpakaian hitam lainnya juga terluka parah, dan terengah-engah tanpa henti. Namun, dia terlihat jauh lebih baik daripada Nenek Linglong. Saat Nenek Linglong melihat Mouji, dia mendesah dalam hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa ada orang dari istana pencari surga di dekat sana, dia sangat gembira. Sebab, meski ia terus berlari, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pihak lawan. Lagi pula, langit itu luas, dan tidak ada arah. Jika dia berhenti di sini untuk bertarung dengan pihak lain, nyawanya akan dalam bahaya. Jika mereka berdua mulai bertarung lagi, dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk melarikan diri. Dia masih berharap bantuan dari istana pencari surga, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah Mouji dari istana pencari surga. Jika itu adalah seorang tetua dari istana pencari surga, atau seorang kultifator dari alam bumi atau di atasnya, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi karena Mouji ada di sini, tidak ada harapan. Pria berpakaian hitam itu segera melihat bahwa para kultifator yang menyerbu keluar semuanya sangat lemah, dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat melawannya. Satu-satunya yang mengancamnya adalah wanita yang telah dikejarnya selama beberapa hari terakhir. Dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Tanpa menunggu dia terus menerkam Nenek Linglong, Mouji berteriak keras, semuanya, jangan terburu-buru pergi. Penggarap mayat itu telah memperoleh tanah abadi, dan pasti akan membunuh kita. Ayo kita serang dia secara diam-diam saat dia keluar. Jika serangan mendadak tidak berhasil, semua orang harus ingat untuk melarikan diri ke segala arah. Jangan lari ke satu arah saja. Selama salah satu di antara kita lolos, penggarap mayat itu tidak akan bisa membungkam kita. Rumah abadi. Dua kata ini tidak hanya membuat Nenek Linglong tercengang, tetapi juga pria berpakaian hitam itu. Apa itu Immortal Mansion? Itu adalah harta karun legendaris kelas atas yang ditinggalkan oleh dunia abadi. Bagi para kultifator biasa, artefak roh tingkat tertinggi sudah dianggap sebagai harta sihir terbaik yang bisa mereka miliki. Namun, artefak roh tingkat tertinggi hanyalah sampah di depan rumah abadi. Dapat dikatakan bahwa tidak peduli seberapa buruknya seseorang, selama ia dapat memperoleh Immortal Abode, ia akan memiliki kesempatan untuk naik dan menjadi seorang Immortal yang misterius. Boom! Ledakan dahsyat lainnya terdengar, dan sesosok mayat yang bau daging busuk keluar. Apakah dia benar-benar seorang pembudidaya mayat? Pria berpakaian hitam itu langsung menjadi bersemangat. Tepat seperti yang dikatakan Mouji, si penggarap mayat pasti ada di sini untuk membungkam mereka. Semuanya, serang. Mouji mengeluarkan tongkat Tianji dan memadatkan auranya. Kali ini, dia tidak menyebutkan tentang tanah abadi. Hal-hal seperti tempat tinggal abadi hanya perlu disebutkan satu kali. Kalau dia tetap ngotot menekankan dua kata, keabadian, pihak lain bisa jadi curiga. Yang paling penting, Mouji tidak ingin penggarap mayat itu mengetahui tentang dua kata, tanah abadi. Memang, sebelum Mouji dan rekannya bisa bertindak, pria berpakaian hitam sudah menerkam ke arah pembudidaya mayat. Dibandingkan dengan tanah abadi, Nenek Linglong tidak ada apa-apanya. Beberapa sinar cahaya menyapu, dan pembudidaya mayat segera diblokir oleh pria berpakaian hitam. Tidak ada yang mendengarkan kata-kata Mouji dan bergegas menuju pembudidaya mayat. Beberapa orang mengerti bahwa kata-kata Mouji adalah untuk membiarkan pria berpakaian hitam menghalangi pembudidaya mayat untuk mereka. Banyak orang bahkan berbalik dan pergi, menghilang di kejauhan. Kebanyakan dari mereka tidak pergi, karena mereka tahu bahwa tanpa kapal, mereka tidak akan dapat pergi. Mouji berjalan di depan Nenek Linglong, mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, kekuatanmu jauh lebih tinggi dari kami. Karena Senior berjubah hitam akan berhadapan dengan pembudidaya mayat, aku mohon Senior untuk bergabung dengan Senior berjubah hitam. Jika penggarap mayat berhasil melarikan diri, itu akan buruk. Meskipun lelaki berjubah hitam itu bertarung dengan Nenek Linglong sampai-sampai dia hanya memiliki 10% kekuatannya, Mouji tahu bahwa dia pasti tidak mampu menyinggung perasaannya. Nenek Linglong tampaknya mengerti maksud Mouji saat Mouji memintanya untuk membantu. Julukannya adalah Linglong, karena dia sangat tanggap dan pandai mengamati psikologi orang lain. Nenek Linglong sangat menghargai rencana Mouji untuk membiarkan pria berjubah hitam menahan sang penggarap mayat. Sekarang Mouji telah memintanya untuk membantu, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan melakukannya. Aku telah diracuni, dan meskipun aku telah menggunakan pil untuk mengendalikannya, aku tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Apakah penggarap mayat benar-benar memperoleh tanah abadi? Mouji menoleh ke arah Pukian dan berkata, Saudara Pu, keluarkan peta tanah abadi. Pukian tidak ragu untuk menyerahkan peta laut itu kepada Mouji. Mouji membuka peta laut itu dan berkata, Senior, lihatlah, kami mengikuti peta ini. Siapa yang tahu bahwa saat kami melihat tanah abadi, kami akan ditemukan oleh pembudidaya mayat. Penggarap mayat tidak hanya merebut tanah abadi, dia bahkan ingin membungkam kami. Meskipun lelaki berjubah hitam itu bertarung dengan si penggarap mayat, kehendak spiritualnya selalu terfokus pada Nenek Linglong. Alasan mengapa dia tidak melepaskan penggarap mayat itu untuk sementara waktu adalah karena dia takut penggarap mayat itu akan melarikan diri. Sekarang setelah Mouji membuka peta laut dari tanah abadi di tangan Pukian, dia dapat melihat semuanya dengan jelas dengan kehendak spiritualnya. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki keraguan, karena benda ini tidak dapat dibuat dengan tergesa-gesa. Pasti ada tanah abadi di sini. Seperti yang dikatakan Mouji, mereka menemukan tanah abadi, tetapi ditemukan oleh pembudidaya mayat yang kuat, dan kemudian direnggut. Adapun mengapa orang-orang ini tidak segera dibunuh oleh pembudidaya mayat, itu wajar karena pembudidaya mayat ingin menaklukkan tanah abadi. Di depan tanah abadi, tak ada hal lain yang penting. Harta karun rohani seperti tanah abadi, begitu ditemukan, harus ditaklukkan sesegera mungkin, kalau tidak maka harta karun itu akan hilang. Adapun Mouji dan kelompok semutnya, tidak akan terlambat untuk membunuh mereka setelah menaklukkan tanah abadi. Setelah memastikan keberadaan tanah abadi, serangan lelaki berjubah hitam terhadap penggarap mayat menjadi semakin menggila. Kultifator mayat itu hampir gila. Awalnya dia ingin menangkap beberapa semut untuk dikorbankan kesusunan kultifasinya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti itu. Kalau saja ahli ini tidak terlalu kelelahan, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Sayangnya, dia tidak mendengar perkataan Mouji, kalau tidak, dia pasti sudah mengatakan kalau dia tidak memiliki tanah abadi. Mouji melihat bahwa pria berjubah hitam itu telah meningkatkan serangannya, dan buru-buru bertanya dengan suara rendah, senior, racun apa yang sedang kamu derita? Nenek Linglong tahu bahwa Mouji ingin menyelamatkannya, dan mendesah, racun yang kuderita adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kubuat dalam waktu singkat. Pil ini adalah pil surgawi tingkat 7, dan ramuan spiritual yang digunakan sangat berharga. Pil ini disebut pil kegelapan tunggal. Senior, mungkinkah kamu telah diracuni sampai ke saraf? Mouji berseru kaget, dan tanpa ragu, ia mengambil vas giok dan memberikannya kepada Nenek Linglong, senior, cepatlah minum pil yang rusak ini. Kultifator mayat itu tidak akan berhasil, dan akan segera dibunuh. Ini adalah pil gelap soliter. Kamu, Nenek Linglong hanya berhasil mengucapkan beberapa patah kata, dan tanpa ragu-ragu, dia menuangkan pil yang pecah itu ke dalam mulutnya, dan menutup matanya. Ketika lelaki berjubah hitam itu melihat Nenek Linglong menuangkan pil ke dalam mulutnya, dia merasa ada sesuatu yang aneh, dan segera menembakkan seberkas cahaya ke arah Nenek Linglong. Mouji tidak lagi menyembunyikan dirinya, dan mengayunkan tongkat Tianji miliknya ke arah berkas cahaya itu. Boom! Energi unsur meledak ke segala arah, dan seberkas cahaya saja sudah cukup untuk menghasilkan kekuatan dahsyat. Kekuatan ini secara langsung mengirim Mouji terbang puluhan meter jauhnya, sebelum dia diblokir oleh Pukian. Memang ada masalah. Di saat putus asa, seluruh tubuh pria berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya merah, dan aura yang mencengangkan dilepaskan. Ledakan, cahaya merah menyelimuti mayat itu, dan bila merah terbentuk, membuat kepala mayat itu melayang. Di bawah cakar pria berjubah hitam itu, tubuh mayat itu meledak. Nenek Linglong membuka matanya, dan tiba-tiba melompat ke udara, dan sebuah kuali berkaki tiga terbang ke arah punggung pria berjubah hitam itu. Mouji terkejut, dan berpikir dalam hati, bahwa si Jinwen suka menggunakan kuali pil sebagai harta ajaib, dan dia bertanya-tanya apakah dia mempelajarinya dari Nenek Linglong. Boom! Kuali itu mendarat di punggung lelaki berjubah hitam itu, dan dia memuntahkan seteguk darah. Meski begitu, lelaki berjubah hitam itu tidak berbalik untuk melawan Nenek Linglong, dan malah menyapu semua yang ada di tubuh kultifator mayat itu. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya merah, dan menghilang. Mouji tercengang, tingkat kekuatan ini benar-benar di luar imajinasinya. Ketika pria berjubah hitam itu pergi, dia hanya dapat merasakan riak-riak di angkasa dan tidak tahu ke mana dia pergi. Nenek Linglong menghela nafas lega dan berkata penuh rasa terima kasih, Mouji, kamu telah menyelamatkanku hari ini. Senior, sebenarnya itu adalah penyelamatan bersama. Kalau bukan karena bantuan senior, kita pasti sudah mati di tangan pembudidaya mayat itu. Aku jadi penasaran, siapakah yang menggunakan peta tanah abadi palsu untuk memikat kita ke sini, lalu menggali penggarap mayat itu. Oh ya, bagaimana pria berjubah hitam itu bisa lolos? Mouji sangat terkejut dengan cara melarikan diri pria berjubah hitam itu, sama sekali tidak bisa dilacak. Dia terluka parah oleh kualiku, dan melarikan diri menggunakan teknik melarikan diri dari air. Teknik melarikan diri dari air adalah salah satu dari lima teknik melarikan diri unsur, dan merupakan teknik kelas surga. Teknik ini sangat berharga, dan bahkan istana pencari surga kita tidak memilikinya, kata Nenek Linglong dengan emosional. Sang penggarap mayat terbunuh, pria berjubah hitam melarikan diri, dan Mouji kenal seorang ahli di sini. Banyak pembudidaya yang mengucapkan selamat tinggal, dan mengenai cara meninggalkan pulau ini, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Nenek Linglong melihat banyak orang menyapa Mouji saat mereka pergi, dan beberapa bahkan berinisiatif memanggilnya Dasi Kiong, yang membuatnya sangat curiga. Di matanya, bakat Mouji sangat biasa-biasa saja. Dia tidak memperhatikan gosip, jadi dia tidak tahu bahwa Dasi Kiong yang terkenal adalah Rock Cultivator 2705. Melihat tatapan Ki Weng Suan saat dia pergi, Zhuang Yan akhirnya menahan diri dan tidak pergi bersamanya. Ditipu sekali karena dia kurang pengalaman, tapi kalau ditipu untuk kedua kalinya, dia memang pantas menerimanya. Selain Zhuang Yan, Pukian, dan pria serta wanita yang berdiri membantu Mouji juga tidak pergi. Mungkinkah kalian berdua sedang mencariku? Mouji melihat mereka berdua tidak pergi, dan merasa bahwa itu tidak sesederhana sekadar mengetahui bahwa dia adalah penggarap nakal 2705. 2705. 227. Sang Yiping ragu-ragu menatap orang-orang di sekitarnya, tidak mengatakan sepatah katapun. Orang macam apa Nenek Linglong itu? Dengan sekali lihat, dia bisa tahu bahwa Sang Yiping ingin berbicara dengan Mouji sendirian. Dia hanya berkata, harta karun sihir terbangku punya beberapa masalah, aku harus memperbaikinya. Mouji buru-buru mengeluarkan sepotong bahan dan memberikannya kepada Nenek Linglong, senior, aku melihat ini di laut, ada tulisan, Pagoda Pil, di atasnya. Nenek Linglong dengan senang hati menerima materi dari Mouji, terima kasih banyak. Ini milikku, harta sihir terbang yang disergap oleh orang itu di laut langit. Dengan ini, pesawat ruang angkasaku akan diperbaiki lebih cepat. Mari kita kembali bersama nanti. Dengan itu, Nenek Linglong berjalan ke satu sisi dan mulai memperbaiki harta terbangnya. Pukian dan Zhuang Yan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menunggu di samping. Jika Mouji ingin meninggalkan tempat ini, dia pasti tidak akan meninggalkan mereka. Melihat Nenek Linglong dan kawan-kawan pergi, Sang Yiping dan Nizeng Nong tiba-tiba berlutut di depan Mouji. Mouji terkejut saat dia minggir dan buru-buru berkata, apa maksudnya ini? Bangun cepat! Sang Yiping tidak berdiri, namun berkata dengan suara tegas, Sang Yiping dari Sekte Tianji memberi hormat kepada ketua Sekte. Nizeng Nong menyusul, Nizeng Nong dari Sekte Tianji memberi salam kepada ketua Sekte. Mouji melihat bahwa memang ada masalah. Namun, dia sangat akrab dengan nama Sekte Tianji. Teknik fana abadi miliknya berasal dari Sekte Tianji, dan dia sangat berterima kasih terhadap Sekte Tianji. Kalian berdua, silakan berdiri dan bicara. Ada satu hal yang kalian berdua keliru. Aku hanya murid luar kecil dari istana pencari surga, aku bukan kepala Sekte-Sekte Tianjimu. Mouji berkata dengan tenang. Dia menduga bahwa alasan mengapa kedua orang ini berlutut di depannya dan memanggilnya, Kepala Sekte, terkait dengan teknik abadi. Entah ada hubungannya atau tidak, dia tidak berniat mengembalikan teknik kultivasi ini. Dia hanya berada di tahap transcending mortality dan bahkan belum melangkah ke alam bumi. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak memiliki teknik kultivasi? Tidak, Kepala Sekte-Sekte Tianji telah menunjukmu sebagai Kepala Sekte berikutnya sebelum dia meninggal. Aku harap saudara magang senior Mou setuju. Sang Yiping tidak hanya tidak bangun, dia bahkan mulai bersujud sampai dahinya pecah. Mouji langsung menarik Sang Yiping dan Nizeng Nong dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kenapa? Saya rasa saya belum pernah melihat Master Sekte Anda. Juga, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan berlutut di tanah. Ya, Sang Yiping menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, Beberapa bulan yang lalu, Kepala Sekte kami menerima undangan dari penggarap nakal 2705. Mouji mengerutkan kening, Adik magang junior Sang, Aku yakin kau pasti tahu bahwa aku adalah penggarap nakal 2705, tapi aku belum pernah mengundang Kepala Sekte-Sekte Tianji. Sang Yiping menyeka air matanya, Aku tahu, Tetapi Kepala Sekte kami mengira kau lah yang mengundangnya. Dia mencarimu, jadi dia tidak ragu untuk pergi ke pantai Makam Yin. Setelah itu, Kepala Sekte kami tidak pernah kembali. Apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya? Wajah Mouji langsung berubah muram. Jika dia menggunakan namanya untuk menyakiti orang lain, tidak peduli siapa orangnya, dia pasti akan membalasnya. Sang Yiping menggertakkan giginya dan berkata, Itu adalah klan Yu Lin Lei. Mendengar kata-kata, klan Yu Lin Lei, Mouji tiba-tiba berpikir, Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Memang, Sang Yiping melanjutkan, Untuk menemukanmu, klan Yu Lin Lei praktis membalikkan seluruh kota Yan. Akhirnya, Mereka memperhatikan peringkat papan poin kontribusi Sekte Tianji kami. Sekte Tianji kami tidak memiliki bakat yang menonjol, jadi peringkat papan poin kontribusi kami tidak normal. Klan Lei seharusnya mengetahui bahwa Anda menggunakan poin kontribusi Anda untuk ditukar dengan sesuatu dari Sekte Tianji kami. Poin kontribusi yang dipertukarkan dibagi dengan Sekte Tianji kami, dan peringkat Sekte kami naik. Bahkan tanpa penjelasan Sang Yiping, Mouji tahu apa yang sedang terjadi. Keserakahan klan Lei tidak terbatas, mereka mungkin ingin memaksa Sekte Tianji untuk mencari tahu apa yang dia tukarkan untuk mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Selain itu, klan Yulin Lei bahkan mungkin ingin mencari tahu keberadaannya melalui Sekte Tianji. Mouji menghela nafas dan berkata, Aku telah melibatkan kepala Sektemu. Aku tidak menyangka klan Yulin Lei begitu tidak tahu malu. Mereka ingin mencari tahu tentang keberadaanku, tetapi Sekte Tianji-mu tentu tidak akan tahu. Sang Yiping berkata dengan yakin, Sekalipun mereka tahu, Ketua Sekte kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Moto Sekte Tianji kami adalah, hanya pengikut Sekte Tianji yang akan mati berdiri, bukan pengikut Sekte Tianji yang berlutut untuk hidup. Mouji langsung tersentuh, ini adalah pertama kalinya dia merasakan rasa hormat terhadap Sekte Tianji. Terlalu banyak orang yang mengkhianati Sekte mereka di dunia kultivasi. Seberapa besar keberanian yang dibutuhkan Sekte Tianji untuk membuat moto seperti itu. Setelah klan Lei membunuh kepala Sekte Sekte Tianji, mereka diam-diam membunuh dan masuk ke perkemahan kami serta memusnahkan seluruh Sekte Tianji. Mungkin Sekte Tianji hanya tinggal kami berdua. Apa? Ketika Mouji mendengar ini, api mulai berkobar di dalam hatinya. Jika klan Lei membunuh pimpinan Sekte Tianji demi keuntungan mereka sendiri, maka memusnahkan seluruh Sekte Tianji adalah tindakan yang sangat hina, tidak tahu malu dan kejam. Kalau Sekte Tianji dimusnahkan karena hal ini, dia pasti akan membalas dendam untuk Sekte Tianji. Karena dia membunuh Lei Cheng He di rumah Giyok Abadi Kota Yan, klan Yulin Lei menggunakan ini sebagai alasan untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Sekte Tianji, yang menyebabkan kehancuran Sekte Tianji. Sang Yiping mengepalkan tangannya rat-rat, tetua agung Sekte Tianji kita menduga bahwa klan Yulin Lei akan memusnahkan Sekte Tianji kita, maka sebelum itu, dia memecat beberapa murid jenius kita. Dia menyuruh kami berlatih di luar selama satu setengah tahun, dan jika tidak ada yang lain, kami akan kembali. Jika Sekte Tianji dimusnahkan, dia menyuruh kita untuk mendengarkan kepala Sekte, dan mencarimu untuk menjadi kepala Sekte Tianji berikutnya. Kita tidak boleh membiarkan warisan Sekte Tianji berakhir. Saat dia mengatakan ini, Sang Yiping membungkuk lagi. Kali ini, dia tidak berlutut di tanah. Mau Ji menduga bahwa alasan mengapa dia ditunjuk menjadi kepala Sekte Tianji berikutnya pasti terkait dengan teknik Fana Abadi yang dia tukarkan, dan jelas bukan karena dia adalah kultifator nakal 2705. Saat ini, mata Sang Yiping sudah merah, kepala Sekte-Sekte Tianji kami tahu bahwa teknik Fana Abadi bukanlah teknik biasa, jadi dia berkata bahwa pasti ada alasan mengapa Anda bersedia menukar begitu banyak poin kontribusi untuk itu. Teknik Abadi-Abadi ini awalnya adalah harta karun Sekte Tianji kami. Jika Saudara Mo benar-benar menguasai teknik ini, maka wajar saja jika Anda menjadi kepala Sekte-Sekte Tianji kami. Kepala Sekte Tianji-Sekte kita juga mengatakan bahwa Saudara Mo adalah naga tersembunyi di antara manusia, jadi wajar baginya untuk memandang rendah Sekte Suan seperti Sekte Tianji kita. Mau Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan Sang Yiping agar tidak melanjutkan, adik magang junior Yiping, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memprovokasiku. Aku pasti akan menjadi kepala Sekte Tianji. Mulai hari ini dan seterusnya, warisan Sekte Tianji tidak akan pernah berakhir. Aku secara pribadi akan memimpin murid-murid Sekte Tianji untuk membalas kehancuran Sekte Tianji. Dia tidak bertindak melawan Sekte Tianji, tetapi kehancuran Sekte Tianji jelas terkait dengannya. Dia bersedia menjadi ketua Sekte Tianji, bukan karena apapun, melainkan demi balas dendam. Sang Yiping dan Nizeng Nong langsung gembira, terutama Sang Yiping. Dari sudut pandangnya, Mau Ji sangat berbakat, tetapi dia bersembunyi di antara para kultifator nakal, jadi dia jelas tidak ingin menonjol. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia menjelaskan alasannya, pihak lain benar-benar setuju tanpa ragu. Ada rumor yang mengatakan bahwa 2705 disebut Dasi Kiong karena dia orang yang terus terang, saleh, dan menghargai kebaikan. Dilihat dari kelihatannya, memang demikianlah kenyataannya. Sang Yiping dan Nizeng Nong memberi hormat kepada Kepala Sekte. Saat keduanya berbicara, mereka hendak berlutut lagi. Mau Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, dan berkata dengan suara lantang, di masa depan, Sekte Tianji kami tidak akan pernah bertekuk lutut pada siapapun selain guru kami sendiri. Iya, Sang Yiping dan Nizeng Nong segera menjawab. Padahal di dunia kultifasi, selain keluarga dan gurunya sendiri, memang tidak ada seorang pun yang layak untuk dijadikan tempat bersujud seorang kultifator. Kepala Sekte Mau Ji langsung menyelap perkataan Sang Yiping, di masa depan, panggil saja aku kakak senior. Kedengarannya lebih akrab. Sang Yiping buru-buru berkata, ya, Saudara Senior Kepala. Ini adalah token Kepala Sekte Tianji Sekte saya. Pedang Tianji milik Ketua Sekte juga hilang karena Ketua Sekte sebelumnya juga hilang. Mau Ji meraih token itu, token itu dingin saat disentuh. Token itu tampak putih, tetapi Mau Ji merasa ada gambar tersembunyi di balik warna putih itu. Bahkan ketika dia menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindainya, dia tetap tidak dapat melihat gambar apa itu. Setelah menyimpan token Kepala Sekte, Mau Ji menatap kekejauhan dan berkata dengan tenang, suatu hari nanti, aku akan mengambil pedang Kepala Sekte dari klan Lei. Nenek Linglong masih memperbaiki harta sihir terbangnya, jadi Mau Ji membawa Sang Yiping dan Ni Zheng Nong ke sisi Pukian. Kakak Pu, adik magang Zhuang, apa rencana kalian setelah kembali? Mau Ji, Pukian, dan Zhuang Yan sudah berteman, jadi pertanyaannya sangat langsung. Saya bermaksud mencari Sekte untuk melihat apakah saya bisa menjadi murid inti. Zhuang Yan menjawab. Ketidakpedulian Ki Weng Suan membuat Zhuang Yan terlalu malu untuk pulang. Sebelumnya, dia mengabaikan nasihat keluarganya dan meninggalkan rumah bersama Ki Weng Suan. Pukian terkeke, meskipun aku tidak mendapatkan tanah abadi kali ini, aku tetap mendapatkan sesuatu. Yang lebih penting, aku berhasil berteman dengan saudaramu. Aku ingin tahu kemana saudaramu pergi kali ini. Aku melihat bahwa saudaramu tampaknya mengenal senior itu. Mau Ji tidak memberitahu Pukian bahwa senior itu adalah Nenek Linglong. Kalau tidak, Pukian dan Zhuang Yan tidak akan tahu harus berbuat apa. Sekte Tianji hancur karena aku. Aku ingin membangun kembali Sekte Tianji dan membalas dendam atas nama Sekte itu. Jika saudarapu dan saudari magang Zhuang bersedia, mengapa kalian tidak bergabung dengan Sekte Tianji bersamaku? Mau Ji tidak bertele-tele. Dia tahu karakter Pukian dan Zhuang Yan. Pukian sedikit terkejut, dan berkata dengan ragu, Saudaramu, posisi Kepala Sekte hanya dapat ditunjuk oleh Kepala Sekte sebelumnya atau sesepuh Sekte. Hanya karena kamu bersedia membangun kembali Sekte Tianji tidak berarti kamu bisa melakukannya. Mau Ji mengeluarkan token Kepala Sekte, Saudarapu, aku sudah menjadi Kepala Sekte-Sekte Tianji. Aku ditunjuk oleh Kepala Sekte sebelumnya. Jika kau bersedia bergabung dengan Sekte Tianji, maka aku akan menjadi kakak senior ketua Sekte. Jika kau tidak bersedia, kau bisa pergi dengan kakak senior itu dan kita akan tetap berteman. Ketika Pukian mendengar kata-kata Mau Ji, dia segera mengepalkan tangannya dan berkata, Pukian bersedia bergabung dengan Sekte Tianji. Salam, kakak senior ketua Sekte. Zhuang Yan juga mengikuti, saya juga akan bergabung dengan Sekte Tianji bersama kakak tertuapu. Salam, kakak senior ketua Sekte. 228. Pada saat ini, Nenek Linglong berjalan mendekat dan bertanya, apakah kamu sudah selesai? Baiklah, ayo berangkat sekarang. Mau Ji bergegas berkata, senior, bolehkah aku merepotkanmu untuk membawa keempat temanku kembali ke kota pencari surga terlebih dahulu? Saya baru akan kembali setelah beberapa hari lagi. Setelah itu, Mau Ji menoleh ke Sang Yiping, Pukian, dan yang lainnya, aku masih punya dua teman di dekat sini karena peta laut. Aku butuh beberapa hari lagi untuk mencari mereka. Jika aku tidak dapat menemukan mereka dalam beberapa hari, aku akan segera kembali ke kota pencari surga. Bagaimana kamu akan kembali? Nenek Linglong menatap Mau Ji dengan curiga. Mau Ji hanya bisa mengatakan kebenaran, saya punya mobil terbang. Setelah itu, ia mengeluarkan mobil terbangnya. Eh, mengapa mobil terbang ini terlihat begitu familiar? Nenek Linglong berseru kaget saat melihat mobil terbang Mau Ji. Mau Ji menduga bahwa Nenek Linglong telah mengenalinya, jadi dia hanya berkata, ini diberikan kepadaku oleh kakak magang senior Chen dari Danau Pedang. Nenek Linglong menatap Mau Ji dengan penuh arti sebelum berkata, baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Semuanya, silakan naik ke kapal. Sang Yiping bergegas berdiri, kakak seperguruan Mau, meskipun jumlah binatang iblis di wilayah laut ini lebih sedikit, tetapi jumlah pembudidaya yang tersebar di sana lebih banyak. Karena kakak magang senior mempunyai mobil terbang, mengapa kita tidak menemani kakak magang senior untuk mencarinya? Mau Ji merenung sejenak dan merasa bahwa Sang Yiping benar. Bukan karena ada lebih banyak pembudidaya nakal di sini, tetapi karena dia memiliki mobil terbang. Lagipula, tulang itu beda dengan datang ke sini. Arah dan waktunya jelas, dan tidak ada risiko tersesat di laut. Jadi, tidak perlu kapal. Terlebih lagi, mobil terbangnya dapat menampung 6 hingga 7 orang, jadi Sang Yiping tidak akan terlalu terpengaruh bahkan jika dia mengikutinya. Di sisi lain, jika Sang Yiping dan kawan-kawan kembali ke kota pencarian surga, akan berbahaya jika klan Lei mengetahuinya. Jika Hou Yucheng dapat mengetahui bahwa di Allah yang membeli jurus pertama tujuh jurus petir langit, klan Lei mungkin juga dapat mengetahuinya. Begitu klan Lei tahu bahwa di Allah yang membeli jurus pertama tujuh jurus petir langit, mereka mungkin menunggunya di kota pencari surga. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Mau Ji membuat keputusan saat itu juga, lalu menoleh ke nenek Linglong dan berkata, Yan R, Yan R. Perihal masalah Yan R, Mau Ji hanya menyebutkannya secara singkat. Akar spiritual 5 elemen varian Yan R berarti kecepatan kultivasinya lebih cepat daripada kecepatan kultivasinya. Bahkan tanpa pengingatnya, istana pencari surga akan memperlakukannya seperti harta karun. Nenek Linglong sangat lugas. Dia bisa melihat bahwa Mau Ji berhubungan baik dengan keempat orang lainnya. Selain itu, dia memang memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan harus kembali ke sekte sesegera mungkin. Dia mengingatkannya, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu harus berhati-hati dengan pria berjubah hitam itu. Aku khawatir dia mungkin belum pergi jauh. Meskipun dia terluka para olehku dan kekuatannya kurang dari 10%, dia tetap bukan seseorang yang bisa kau hentikan. Aku tahu. Mau Ji lalu bertanya, Senior, aku penasaran, pria berjubah hitam itu berada di tahap apa? Ketika Mau Ji menukar poin kontribusinya dengan harta karun di kota Yan, dia menemukan bahwa kultivator alien yang tidak sengaja dibunuhnya berada di lingkaran besar tahap Dewa Kehampaan. Ini karena pada platform pertukaran harta karun, dia melihat bahwa membunuh seorang kultivator tahap Dewa Nihiliti level 1 bernilai 5.000 poin kontribusi dan membunuh seorang kultivator tahap Dewa Nihiliti lingkaran besar bernilai 9.000 poin kontribusi. Saat itu, ketika dia membunuh kultivator alien yang menghalangi rekan Honeski, poin kontribusinya meningkat sebanyak 9.000. Nenek Linglong berkata dengan ekspresi serius, kekuatan orang itu seharusnya sama denganku, di tahap Dewa Sejati level 1. Senior, kamu berada di tahap Dewa Sejati. Mau Ji menghirup udara dingin. Dia selalu tahu bahwa Nenek Linglong adalah seorang penyuling pil surgawi tingkat 7, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa tingkat kultivasi Nenek Linglong begitu tinggi. Iya, aku memang berada di tahap Dewa Sejati level 1. Kalau bukan karena serangan diam-diam orang itu yang meracuni aku, aku tidak akan takut padanya. Saat Nenek Linglong mengatakan ini, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, Mau Ji, di mana kamu mendapatkan pil gelap soliter? Mengapa pilnya pecah? Sejauh pengetahuanku, di lima kerajaan besar, tidak lebih dari dua orang yang bisa meramu pil kegelapan soliter, dan aku salah satunya. Mau Ji langsung teringat pada si Jujur Ki. Orang ini seharusnya masih hidup, dan ketika dia memasuki Sekte Tianji di masa depan, orang ini akan menjadi orang pertama yang harus diawaspadai. Berdasarkan tingkat kultifasi kultifator alien, Ki Jujur kemungkinan besar berada di lingkaran besar tahap Dewan Hiliti. Saya memperolehnya secara tidak sengaja. Saya memiliki beberapa pengalaman dengan pil, dan ketika saya pertama kali memperolehnya, saya tahu bahwa itu adalah pil kegelapan tunggal, jadi saya menyimpannya. Mau Ji tidak menyebutkan apapun tentang Ki Jujur dan keinginan spiritualnya. Nenek Linglong tidak bertanya lebih jauh, dan langsung berjalan menuju kapal terbang, aku pergi dulu, hati-hati. Dengan itu, kapal terbang itu berubah menjadi bayangan dan menghilang di langit di atas laut. Kakak senior, senior ini berada di tahap Dewa Sejati Satu Alam Surga. Saat Nenek Linglong pergi, Sang Yiping bertanya dengan suara gemetar. Ukyan dan kawan-kawan juga menatap Mau Ji dengan penuh semangat. Bagi mereka, seorang ahli alam surga adalah eksistensi legendaris. Mau Ji tersenyum, benar sekali, dia adalah Nenek Linglong dari Istana Pencari Surga. Aku mengenal senior ini secara kebetulan. Ah, Sang Yiping mengeluarkan suara, ah, dan bertanya, kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa senior ini memiliki kepribadian yang aneh, dan tidak begitu pengertian. Mau Ji menggelengkan kepalanya, jika dia sangat pengertian, maka dia tidak perlu berkultivasi setiap hari. Itulah sebabnya mereka yang tidak bisa mendapatkan pertolongannya dengan sengaja menjelekkan karakter Nenek Linglong. Beberapa orang dan beberapa hal, hanya ketika Anda secara pribadi berhubungan dengan mereka, Anda akan tahu bahwa rumor tersebut seringkali bertolak belakang dengan kebenaran. Zhuang Yan setuju, ya, senior Linglong ini sangat ramah dan mudah didekati. Dia sama sekali berbeda dari orang-orang yang dikabarkan pemarah. Sang Yiping menganggup, itu benar, dia adalah pemurni pil terbaik di lima kerajaan besar. Jika dia menyetujui permintaan semua orang untuk memurnikan pil, dia tidak akan mencapai tahap dewa sejati. Mau Ji membentuk beberapa segel tangan dengan mobil terbangnya, dan mengaktifkannya, mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, ini bukan tempat yang baik. Mau Ji merasakan ada yang aneh tentang seorang pembudidaya mayat yang berkultivasi di sini. Sekalipun dia tidak tahu banyak mengenai lingkungan yang dibutuhkan seorang penggarap mayat untuk berkultivasi, dia tahu bahwa tempat bagi seorang penggarap mayat untuk berkultivasi jelas bukan tempat yang baik. Semua orang mengikuti Mau Ji ke dalam mobil terbang, dan Mau Ji mengendalikan mobil terbang untuk keluar dari pulau itu. Meskipun mobil terbang itu tidak besar, namun tidak terasa sempit untuk lima orang, dan bahkan dapat dianggap sangat kosong. Sekarang mereka berlima berasal dari sekte Tianji, mereka dengan cepat mengenal satu sama lain. Hanya Zhuang Yan yang sedikit tertekan. Selain fakta bahwa dia yang paling lemah, dia mungkin masih belum bisa melupakan perasaannya terhadap Qi Weng Suan. Setengah hari kemudian, mobil terbang Mau Ji mulai mengitari wilayah laut. Melihat Mau Ji berputar-putar selama hampir satu jam tanpa pergi, Sang Yiping bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior, mengapa kita berputar-putar di sini? Mau Ji mengeluarkan peta laut yang digambar oleh Jing Leng Bei dan berkata, ini adalah peta laut yang aku peroleh. Berdasarkan tanda pada peta ini, seharusnya ada pulau berbentuk labu di sini. Namun, tampaknya tidak ada pulau di dekatnya, jadi saya menduga peta ini mungkin salah. Eh, peta ini juga merupakan peta tanah abadi, tetapi posisinya tampaknya berbeda dari milik kita. Sang Yiping adalah orang pertama yang menyadari bahwa peta Mau Ji adalah peta tanah abadi. Mau Ji menganggup, itu peta tanah abadi, tapi kupikir itu mungkin palsu. Kakak senior, ini bukan peta palsu. Saya datang ke sini sebulan yang lalu, sebelum kapal kami tenggelam. Aku melihat memang ada pulau berbentuk labu di sini, tetapi hanya dalam waktu sebulan, pulau berbentuk labu itu benar-benar menghilang. Ukihan segera berkata. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan, dan berkata hampir bersamaan, pulau berbentuk labu itu tenggelam. Mau Ji segera berkata, aku ingin turun ke laut untuk memeriksanya. Mari kita turun bersama, mungkin benar-benar ada tempat abadi. Mata Sang Yiping dipenuhi dengan harapan. Jika benar-benar ada negeri dongeng, mungkin kebangkitan sekte Tianji bukanlah hal yang mustahil. Mau Ji mengeluarkan seutas tali, dan meraih yang di depan, kalau begitu mari kita turun bersama-sama. Semua orang berpegangan pada tali, dan jangan sampai terpisah. Jika saatnya tiba, aku akan berada di depan, dan kalian tinggal mengikutiku. Orang terlemah di sini, Zhuang Yan, sudah berada di tahap pembentukan roh akhir. Bahkan jika dia tidak bernapas, dia masih bisa bertahan satu atau dua hari di dasar laut. Setelah semua orang berpegangan pada tali, Mau Ji menyimpan mobil terbang dan melompat ke laut bersama-sama. Karena kultifasi Zhuang Yan paling lemah, dia berada di belakang Mau Ji. Wu Kian berada di posisi kedua setelah Mau Ji dalam hal kekuatan, jadi dia berada di belakang tali. Air lautnya asin dan dingin, dan semakin dalam mereka menyelam, semakin besar tekanannya. Setelah mereka berlima menyelam beberapa ratus meter, Zhuang Yan, yang kultifasinya paling lemah, tidak mampu lagi bertahan. Mau Ji mengeluarkan pil bersiyuan dan memberikannya kepada Zhuang Yan, mengisyaratkan agar dia menelannya. Pil bersiyuan dapat merangsang energi unsur dalam tubuh dalam waktu singkat, dan meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, efek sampingnya tidak kecil. Setelah Zhuang Yan menelan satu, energi unsur dalam tubuhnya melonjak, dan tekanan air laut di sekitarnya langsung berkurang. Dia menganggup penuh terima kasih pada Mau Ji. Kalau bukan karena pil bersiyuan, dia hanya bisa naik sekarang. Tinggal di laut sendirian tidak hanya tidak aman, tetapi juga akan menarik perhatian orang lain. Setelah menyelam beberapa ratus meter lagi, bahkan Sang Yi Ping, Pukian dan dua orang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan kaki mereka menyentuh dasar laut. Beberapa di antara mereka menghela nafas lega pada saat yang sama, tetapi segera, Pukian dan rekannya menyadari bahwa tempat yang mereka injak bukanlah dasar laut, tetapi tempat yang ditumbuhi tanaman. Pukian adalah orang pertama yang menyadari bahwa tempat yang mereka injak seharusnya adalah pulau berbentuk labu, tetapi pulau berbentuk labu itu telah tenggelam ke dasar laut. Kemauan spiritual Mau Ji telah menyapu keluar, dan dia bisa melihat lebih jelas daripada Pukian dan kawan-kawan. Pulau tempat mereka berdiri sekarang bentuknya seperti pulau labu, dan memang benar-benar pulau berbentuk labu. Mau Ji mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar yang lain mengikutinya, sementara dia menuju ke mulut pulau berbentuk labu tersebut. Pulau ini tidak besar, dan beberapa dari mereka tidak lamban di laut. Hanya dalam waktu sekejap, Mau Ji telah mencapai mulut pulau berbentuk labu itu. Kehendak spiritualnya menembus ke bawah, dan dia benar-benar menemukan pintu masuk di dasar pulau berbentuk labu itu. 229. Ada batu besar datar di depan pintu masuk, dan kelompok Mau Ji yang beranggotakan lima orang mendarat di pintu masuk. Beberapa meter di depan batu besar itu, ada pintu hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Pukian dan kawan-kawan melihat ke arah pintu melalui layar air, dan pintu itu tampak seperti batu besar. Namun, kehendak spiritual Mau Ji dapat melihat dengan jelas bahwa ada celah kecil di tengah pintu. Mau Ji memberi isyarat tangan, memberi isyarat agar Pukian dan kawan-kawan menunggu. Ia berjalan ke pintu dan mendorongnya. Pintu itu tampak bergerak sedikit. Mau Ji menggunakan energi unsurnya untuk mendorongnya, dan pintunya perlahan terbuka. Cahaya kemasan bersinar keluar, dan Mau Ji dan rekan-rekannya tertegun sejenak. Di balik pintu itu terdapat sebuah aula yang luas, dan aula itu dihiasi dengan lampu kaca kemasan, membuatnya terlihat sangat mewah. Mau Ji melambaikan tangan kepada Sang Yiping dan kawan-kawan dan menjadi orang pertama yang memasuki pintu. Saat dia memasuki pintu, tekanan air yang kuat langsung menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, tidak ada setetes air pun di depannya, seperti istana naga yang legendaris. Air hanya mengalir di luar, dan sama sekali tidak dapat merembes ke dalam pintu. Udara di dalam pintu terasa segar, dan tidak terasa seperti mereka berada di dasar laut. Pada saat ini, Sang Yiping dan kawan-kawan juga masuk, dan tekanan pada Zhuang Yan langsung berkurang. Dia segera melihat mutiara cemerlang di atas kepalanya dan berseru, ini pasti mutiara pengusir air, mutiara itu menghalangi air laut di luar. Sisanya juga menatap mutiara ini dengan penuh semangat. Seberapa berhargakah mutiara pengusir air? Bahkan perlengkapan spiritual tingkat atas pun tidak akan seberharga mutiara pengusir air ini. Mungkinkah ini benar-benar tempat tinggal abadi? Sang Yiping adalah orang pertama yang bereaksi. Ada mutiara pengusir air di pintu? Jika ini bukan tempat tinggal abadi, lalu apa? Energi spiritual yang sangat padat? Menurutku itu sangat mungkin. Pukian juga berkata dengan gembira. Saat dia masuk, dia bisa merasakan energi spiritual yang padat. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah berkultivasi di tempat energi spiritual yang begitu padat sebelumnya. Ini hanya pintunya saja, begitu mereka memasuki aula emas, seberapa padat energi spiritualnya. Sang Yiping menatap mau uji penuh harap dan berkata, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Kehendak spiritual mau uji telah memindai sekeliling, dan dia berkata, apakah ini adalah tanah abadi atau bukan, kita hanya akan mengetahuinya setelah kita masuk dan menyelidikinya. Namun, manik-manik di pintu masuk bukanlah manik penolak air. Itu hanya inti susunan cahaya terang biasa. Alasan mengapa air tidak dapat mengalir tidak ada hubungannya dengan manik ini. Itu karena ada susunan anti-air di sini. Mendengar kata-kata mau uji, semua orang kecewa. Mau uji tertawa, sekalipun tidak ada apa-apa di sini, tempat dengan energi spiritual yang begitu padat akan menjadi tempat yang bagus untuk berkultivasi. Mari kita masuk dan melihat-lihat dulu. Mereka berjalan melewati bagian depan aula dan berdiri di tengah aula yang mewah itu. Sebaris kata di bagian depan aula menarik perhatian mereka. Memangnya kenapa kalau kamu mendapatkan immortal abode? Terus. Terus. Jadi bagaimana jika itu tiga kali berturut-turut? Dia bahkan tidak tahu apa artinya. Apakah ini benar-benar tempat tinggal abadi? Kita memasuki tanah abadi. Sang Yiping bertanya dengan kaget. Bahkan Nizeng Nong, yang jarang berbicara, menatap mau uji dengan wajah penuh harap. Memasuki tanah abadi adalah takdir yang sangat besar. Mau uji menghela nafas, ini seharusnya menjadi lokasi warisan dari tanah abadi. Sayangnya, bukan kami yang memasuki tanah abadi itu. Kami baru saja memasuki aula utama tempat immortal mansion berada. Immortal mansion yang sebenarnya seharusnya sudah diwariskan sejak lama. Lihat di sini. Sambil berbicara, mau uji menunjuk ke suatu area di depan aula. Ada banyak jejak kaki di tanah. Walaupun jejak kaki ini samar, namun sangat jelas. Jejak kaki ini membentuk sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran ini, terdapat area dengan keliling sekitar 2 hingga 3 meter. Tidak ada debu atau jejak kaki. Kakak senior, maksudmu, tempat peristirahatan abadi itu terletak di tengah lingkaran ini? Seseorang datang dan mengitari tempat peristirahatan abadi itu sebelum memasukinya. Tapi bagaimana dengan tempat peristirahatan abadi itu? Sang Yiping bertanya dengan ragu. Pukian berkata di sampingnya, saya pernah melihatnya di beberapa catatan. Harta karun kelas atas semuanya memiliki spiritualitasnya sendiri. Mereka dapat mengenali pemiliknya dan pergi sendiri. Siapa tahu, tanah abadi ini mungkin telah diwarisi oleh orang lain, dan kemudian melarikan diri dari sini. Mau uji tidak tahu seperti apa tanah abadi itu, jadi dia hanya bisa menggunakan kata-kata Pukian untuk menjelaskannya. Aduh, sayang sekali. Kami memasuki tanah abadi, tetapi kami tidak menemukan apapun. Ola ini tampak seperti aula emas dan biok yang mempesona, tetapi sebenarnya hanya ada beberapa susunan yang cantik. Sungguh mengecewakan. Sang Yiping mendesah, tampak sedikit tertekan. Mau uji telah memeriksa jejak kaki di tanah dengan saksama. Akhirnya, dia memastikan bahwa itu adalah jejak kaki dua orang. Hanya saja dia tidak begitu mengenal Mo Siang Tong dan Bibi Eleven, jadi dia tidak tahu apakah jejak kaki ini ditinggalkan oleh mereka berdua. Dari lubuk hatinya, Mau uji sangat berharap jejak kaki ini ditinggalkan oleh mereka. Mungkin bukan karena kita tidak menemukan apapun. Ada pintu lain di sini. Mau uji berdiri, berjalan ke sisi kanan Ola, dan mengulurkan tangannya untuk mendorongnya terbuka. Dinding yang awalnya sempurna itu malah menampakkan sebuah pintu kecil. Beberapa dari mereka memasuki pintu kecil itu, dan langsung tercengang. Ternyata ada kamar tidur kecil di dalamnya. Ada sebuah tempat tidur di kamar tidur itu, dan di tempat tidur itu, ada mayat yang sudah mengering. Di depan mayat tersebut, terdapat gulungan kulit, cincin penyimpanan, dan segel giok bening di atas gulungan kulit tersebut. Selain itu, ada beberapa rak yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui di sekeliling tempat tidur. Di rak-rak tersebut, ada berbagai macam fas giok. Beberapa di antara mereka saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah mayat ini juga berkultivasi di sini? Mouji berjalan mendekat, dan mengambil gulungan kulit, cincin penyimpanan, dan segel giok dari mayat itu. Kata-kata pada gulungan kulit itu sangat jelas, dan semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Aku, Jinggumu, bertarung dengan puluhan ahli dari benua Zenmo untuk mendapatkan kediaman abadi enam pembersihan. Aku melarikan diri dari laut langit dengan luka parah, dan mendarat di Pulau Labu Surgawi, meminjam kediaman abadi ini untuk memulihkan diri. Akan tetapi, luka-lukaku makin parah dan kediaman abadi enam pembersihan tidak lagi dapat menolongku. Jadi bagaimana jika aku berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan kediaman abadi? Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan pintu tertutup, akhir hidupku sudah dekat. Melihat kembali tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Hatiku dipenuhi dengan kesedihan, begitu pula iblis dalam hatiku. Aku tidak ditakdirkan dengan kediaman abadi enam pembersihan, dan akan menunggu orang yang ditakdirkan itu di aula. Siapapun yang bisa memasuki rumah kecil ini, silakan bawa semua barangnya. Segel giok itu adalah benda untuk membuka kediaman abadi, dan bisa dimurnikan dengan darah untuk mengenali pemiliknya. Mayatku, jangan sentuh itu. Aku tahu siapa jinggumu ini. Setelah melihat isi gulungan kulitku, Sang Yiping tiba-tiba berkata. Mauji menatap Sang Yiping dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa dia? Dia adalah kepala sekte-sekte surga. Kudengar dia suka mengumpulkan harta karun surga dan bumi. Selama itu adalah harta karun, dia pasti akan mengumpulkannya. Ah, jinggumu. Pukian mendengar kata-kata Sang Yiping, dan berseru. Mauji bertanya, apakah jinggumu sangat terkenal? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang sekte surga sebelumnya? Sang Yiping menjawab, sekte surga adalah sekte terbesar di lima kerajaan besar. Bahkan istana pencari surga mungkin tidak dapat melampaui sekte surga. Kepala sekte dari sekte surga, jinggumu, dikabarkan berada di alam surga akhir, dan merupakan satu-satunya ahli alam surga akhir di seluruh lima kerajaan besar. Namun, jinggumu tidak pandai bersosialisasi, dan sangat sombong. Dia mengikuti contoh atasannya, sehingga para pengikut sekte surga semuanya adalah makhluk yang tinggi dan perkasa. Bertahun-tahun yang lalu, kepala sekte-sekte surga tiba-tiba menghilang. Tanpa pemimpin sekte, pertikaian internal sekte surga yang terpendam tiba-tiba mencuat ke permukaan. Akibat pertikaian internal, sekte tersebut dengan cepat mengalami kemunduran. Pada saat ini, istana pencari surga menuduh sekte surga melakukan sepuluh kejahatan, dan langsung mengeluarkan sekte surga dari benua yang hilang. Tiga sekte surga di Kekaisaran Singhan, Pulau Pedang Surgawi, Istana Suara Surgawi, dan Sekte Setan Surgawi semuanya didirikan oleh para pengikut sekte surga. Sebenarnya, sekte Tianji Miliku memiliki hubungan tertentu dengan sekte surga, karena leluhur yang mendirikan istana pencari surga dulunya adalah murid luar sekte surga. Hanya saja level sekte Tianji Ku sangat rendah, jadi tidak akan ada yang peduli. Mengapa istana pencari surga menghapus nama sekte surga? Mau Uji bertanya dengan bingung. Ku dengar nama sekte surga melanggar tabu istana pencari surga. Yang satu adalah surga, yang satu lagi adalah surga pencari surga, jadi jelas levelnya lebih rendah. Ketika Jinggumu masih ada, istana pencari surga tidak berani mengucapkan sepatah katapun, tetapi setelah Jinggumu menghilang, istana pencari surga tentu saja tidak bersikap sopan, Sang Yiping menjelaskan. Mau Uji menganggupkan kepalanya, lalu mengembalikan barang-barang di tangannya tanpa disentuh, sebelum berkata, semuanya, keluarlah terlebih dahulu. Keempat orang itu melihat bahwa Mau Uji tidak menyentuh pil-pil di rak itu, tetapi dia bahkan mengembalikan barang-barang yang ada di tangannya, jadi mereka mengikuti Mau Uji keluar dari ruangan kecil itu. Setelah beberapa dari mereka keluar, Mau Uji berkata, dari pesan kepala sekte-sekte surga ini, kita dapat melihat beberapa masalah. Pertama, jika kamu terus maju dari laut langit, kamu dapat mencapai benua lain yang disebut benua Zenmo. Kedua, Jinggumu berada di tahap akhir dewa sejati, namun dia terluka parah di benua Zenmo, yang menunjukkan bahwa ada banyak ahli di benua Zenmo. Ketiga, pesan di luar tanah abadi seharusnya ditinggalkan oleh Jinggumu. Keempat, bisa jadi ada yang mengambil harta karun abadi itu, itulah sebabnya Pulau Labu Langit Tenggelam. Atau mungkin pengaturan ini ada hubungannya dengan Jinggumu, atau mungkin Jinggumu tidak ingin ada yang mengganggunya. Memang benar begitu. Setelah Pukian mendengar analisis Mouji, dia langsung menganggupkan kepalanya tanda setuju. Mouji mengerutkan alisnya dan bertanya, tetapi apakah kalian menemukan beberapa masalah yang lebih dalam? Masalah apa? Sang Yiping dan tiga orang lainnya bertanya secara bersamaan. Mouji menunjuk ke ruang tersembunyi di belakang dan berkata, Pertama, Jinggumu berkata bahwa segel giyok untuk membuka tanah abadi masih ada, tetapi tanah abadi telah menghilang. Tanah abadi tidak dibuka, jadi bagaimana bisa menghilang? Kedua, Jinggumu melarikan diri dari benua Zenmo melalui laut langit, dan memilih tempat ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dari penuturannya, dapat diketahui bahwa luka-lukanya sangat serius. Tetapi siapakah yang memberiku peta laut tanah abadi itu? Ada masalah lain, yaitu, karena seseorang melihat tanah abadi, mengapa mereka tidak menemukan kamar Jinggumu. Saat dia mengucapkan pertanyaan terakhir, jantung Mouji berdebar kencang. Jika tanah abadi itu diambil oleh Bibi Eleven dan Mo Siangtong, maka mereka mungkin tidak akan bisa menemukan kamar Jinggumu. Hal ini dikarenakan mereka berdua belum pernah berkultifasi sebelumnya sehingga tidak mengetahui banyak tentang tata cara kultifator. Namun, segel giyok yang disebutkan Jinggumu masih ada di sana, jadi bagaimana Bibi Eleven dan Mo Siangtong bisa mengambil tanah abadi itu? 230. Beberapa dari mereka saling memandang dengan cemas. Sang Yiping, Ni Zeng Nong, dan Zhuang Yan kurang berpengetahuan, dan tidak dapat memikirkan banyak hal. U Kian terlalu malas untuk memikirkannya. Sekarang setelah Mouji mengatakannya keras-keras, mereka menyadari bahwa ada begitu banyak masalah. Jadi, kakak senior, kamu mengembalikan barang-barang itu. Sang Yiping akhirnya mengerti mengapa Mouji ingin mengembalikan barang-barang itu untuk sementara. Mungkin kepala sekte-sekte surga menggunakan beberapa metode untuk menyebarkan berita tentang tanah abadi. Zhuang Yan berkata dengan tidak percaya diri. Tidak, ketua sekte-sekte surga bukanlah orang yang tidak mementingkan diri sendiri, kalian bisa mengetahuinya hanya dengan melihat harta karun yang dikumpulkannya. Kakak senior, kembalikan cincin penyimpanan itu, kalau tidak, cincin itu akan diisi dengan berbagai macam harta karun. Sang Yiping langsung berkata. Mouji tersenyum tipis, cincin penyimpanan itu harus diambil, tetapi sebelum itu, kita perlu mengklarifikasi masalah ini. Masalah lainnya adalah energi spiritual di sini sangat padat, tetapi kami tidak melihat adanya susunan pengumpul roh atau yang semacam itu. Saya menduga ada unsur spiritual di sini. Vena spiritual, seru beberapa orang bersamaan. Mouji mengangguk, dia mengamati area itu dengan kehendak spiritualnya, dan merasakan bahwa tempat dengan energi spiritual paling padat adalah tempat Jinggumu berada. Jika mereka ingin menemukan sumber urat nadi spiritual, mereka perlu memindahkan jasad Jinggumu. Namun pesan Jinggumu mengatakan untuk tidak menyentuh jenazahnya. Tepat saat semua orang tengah memikirkan urat nadi spiritual, raut wajah Mouji berubah, dan dia langsung berteriak, semuanya, cepatlah kemari. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia adalah orang pertama yang bergegas masuk ke rumah Jinggumu. Ukyan dan yang lainnya telah lama mempercayai Mouji, dan saat Mouji masuk, keempat orang lainnya mengikutinya. Sang Yiping baru saja hendak bertanya apa yang sedang terjadi, ketika dia mendengar suara tawa gila dari luar. Apakah dia ahli tahap dewa sejati? Zhuang Yan berkata dengan suara gemetar. Pada saat ini, wajah mereka sangat pucat, tawa gila ini mengejutkan, siapa lagi kalau bukan ahli panggung dewa sejati itu. Itu dia, dan dia tahu kita ada di sini. Nada bicara Mouji sedikit cemas, menghadapi orang yang jauh lebih kuat dari mereka, meskipun orang ini terluka parah, dia tetap bukan orang yang bisa mereka hadapi. Melihat semua orang kebingungan, Mouji langsung bergegas ke sudut di belakang mayat Jinggumu, dan pada saat yang sama, melambaikan tangan kepada yang lainnya. Saat beberapa di antara mereka mendekat, Mouji terus-menerus melemparkan beberapa batu roh dan mengeluarkan beberapa bendera susunan sederhana. Mouji tidak dapat memalsukan bendera aray ini sendiri. Beberapa di antaranya adalah bendera aray kelas rendah yang dibelinya, dan beberapa ditemukan di cincin penyimpanan orang lain. Beberapa menit kemudian, Mouji berhenti. Kakak senior kepala sekte, apakah kau sedang menyiapkan formasi penyembunyian? Nizeng Nong bertanya dengan rasa ingin tahu. Mouji menganggup, ya, ini adalah susunan penyembunyian sederhana. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai susunan penyembunyian tingkat rendah. Selain koncelmen aray ini, saya juga menambahkan soundproof aray. Pada saat ini, Mouji benar-benar berterima kasih kepada Chuxing Xi. Tanpa Chuxing Xi, dia bahkan tidak akan bisa mengenali susunan sederhana, apalagi membuatnya. Sang Yiping buru-buru berkata, senior Linglong berkata bahwa pria berjubah hitam itu berada di tahap dewa sejati level 1. Bahkan jika dia terluka parah dan memiliki kurang dari sepersepuluh dari kultivasinya, apakah susunan penyembunyian ini dapat menghalangi kehendak spiritualnya? Saat Sang Yiping menanyakan pertanyaan ini, Pukian dan rekannya menatap Mouji dengan penuh harap, berharap Mouji dapat mengatakan bahwa mereka akan mampu menghalangi pria berjubah hitam itu. Mouji menggelengkan kepalanya, menggunakan susunan penyembunyian ini untuk menghalangi keinginan spiritual seorang kultifator tahap dewa sejati. Itu hanya angan-angan belaka. Aku yakin saat orang itu masuk, dia akan bisa melihat keberadaan susunan penyembunyian ini dan menemukan kita. Ah, beberapa dari mereka benar-benar tercengang. Jika susunan penyembunyian ini tidak dapat menghalangi penglihatan pria berjubah hitam itu, mengapa dia harus menggunakan susunan penyembunyian ini? Mouji berkata dengan tenang, kita bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini hanya masalah ketidakberdayaan. Sang Yiping dan kawan-kawan menundukkan kepala. Meskipun kakak senior ketua sekte mereka menipu dirinya sendiri, ini adalah satu-satunya cara. Kalau tidak, di mana mereka bisa bersembunyi? Lagipula, metode ini punya nama di kampung halamanku, yaitu, menipu telinga sambil mencuri lonceng. Mouji melanjutkan. Apa gunanya mencuri lonceng? Suang Yan bertanya. Bahkan tanpa penjelasan Mouji, dia sudah mengerti. Itu berarti menutup telinga sambil mencuri lonceng, dan satu-satunya orang yang tertipu adalah dirinya sendiri. Namun, Sang Yiping berkata, kakak senior ketua sekte, Anda pasti punya alasan untuk melakukan ini, kan? Mouji menghela nafas, aku hanya bisa berharap tebakanku benar. Semua orang diam saja, orang itu akan segera menemukan kita. Ledakan. Kamar jinggumu ditendang hingga terbuka, dan pintu yang hampir menyatu dengan dinding hancur berkeping-keping. Seperti dugaan Mouji dan rekannya, pria berjubah hitam yang membunuh pembudidaya mayat sebelumnya muncul di pintu. Mouji tidak menggunakan kehendak spiritualnya untuk memindai pria berjubah hitam itu, tetapi dia dapat melihat bahwa luka-luka pria berjubah hitam itu sama seperti yang dikatakan Nenek Linglong, belum pulih. Alasan mengapa dia berani datang ke sini adalah karena dia bahkan tidak menganggap remeh beberapa kultifator dunia fana. Tatapan mata lelaki berjubah hitam itu menyapu seluruh ruangan, dan ketika tatapannya mendarat di sudut ruangan tempat Mouji dan kawan-kawan berada, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Berusaha menipu matanya dengan arah penyembunyian tingkat rendah seperti itu, dia benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, bodoh dan tak kenal takut. Dia sama sekali mengabaikan Mouji dan kawan-kawan saat tatapannya tertuju pada tiga benda di depan mayat diranjang. Matanya berbinar, dan dia melangkah maju untuk mengambil tiga benda itu. Mouji menghela nafas lega. Selama pria berjubah hitam itu tidak langsung menyerang mereka, mereka masih punya kesempatan. Meskipun sebelumnya dia tidak pernah berinteraksi dengan lelaki berjubah hitam itu, namun dari cara lelaki berjubah hitam itu membunuh sang penggarap mayat tanpa mengatakan sepatah katapun, dan cara dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil ampas sang penggarap mayat meskipun sudah terluka parah, Mouji tahu bahwa orang ini adalah orang yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mencari pendapat orang lain. Mirip dengan bagaimana dia yakin bahwa pembudidaya mayat memiliki tanah abadi dari kata-kata Mouji, jadi dia pergi untuk merebut tanah abadi itu. Sekarang dia tidak menyerang saat dia masuk, tetapi malah pergi mengambil tiga benda di depan mayat itu, itu artinya penggarap mayat itu yakin bahwa mereka telah menyiapkan susunan penyembunyian yang buruk, dan itu tidak layak untuk disebutkan. Dia pasti ingin mengambil semua barang yang ditinggalkan Jinggumu, lalu menghancurkan susunan penyembunyian mereka, dan membiarkan mereka mati perlahan dalam ketakutan. Ini juga merupakan motif Mouji dalam menyiapkan susunan penyembunyian. Jika dia tidak menyiapkan susunan penyembunyian, pria berjubah hitam itu akan melihat mereka saat dia masuk, dan mungkin pria berjubah hitam itu akan langsung membunuh mereka. Terkadang, orang-orang mengira mereka pintar, dan pria berjubah hitam mengira Mouji dan kawan-kawan adalah orang pintar. Pria berjubah hitam itu dengan cepat memindai gulungan kulit yang ditinggalkan Jinggumu, lalu meraih segel giok dan melihatnya beberapa kali. Akan tetapi, dia tidak menggunakan darahnya untuk memurnikannya, melainkan dengan lambayan tangannya, dia menyapu mayat Jinggumu. Ada pun apa yang dikatakan Jinggumu tentang tidak menyentuh mayatnya, itu hanya omong kosong di matanya. Tepat saat dia menyapu mayat Jinggumu, pria berjubah hitam itu tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Pemuda berbaju biru itulah yang menggunakan kata-kata untuk menipunya, dan menggunakannya untuk bertarung dengan pembudidaya mayat. Pada akhirnya, pemuda itu mengambil kesempatan untuk menyelamatkan wanita yang telah dikejarnya selama berhari-hari. Dari sini jelaslah bahwa pemuda itu bukan orang bodoh. Karena dia bukan orang bodoh, bukankah dia tahu kalau susunan penyembunyian di sini tidak akan mampu menghalangi penglihatannya. Mungkin pemuda itu tidak tahu kalau itu adalah dia, dan mengira bahwa susunan penyembunyian itu akan mampu menghalanginya. Tetapi apapun yang terjadi, dia harus membunuh pemuda ini terlebih dahulu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, gelombang energi spiritual yang dahsyat menyerbu ke arahnya. Ini adalah sumber urat nadi spiritual. Pria berjubah hitam itu sangat gembira, dia tidak menyangka akan ada urat nadi spiritual di bawah mayat yang dia sapu bersih. Tidak heran mayat itu memberi tahu orang-orang untuk tidak menyentuh mayatnya. Mengapa orang yang sudah meninggal menginginkan urat spiritual? Tidak bagus, pria berjubah hitam itu langsung bereaksi. Saat dia bereaksi, aura jiwa ilahi yang kuat menyerbu ke dalam laut kesadaran dan pikirannya. Milik, wajah lelaki berjubah hitam itu berubah menyeramkan, ia tak menyangka yang dirasuki itu akan ada di tubuhnya, mencari kematian. Pria berjubah hitam itu duduk bersila di tanah, dan keinginan di lautan kesadarannya berbenturan dengan energi spiritual asing. Dia ingin mencabik-cabik harta benda ini menjadi berkeping-keping. Kaca, mau uji mengangkat tangannya untuk merobek susunan penyembunyian di depannya, dan menjadi orang pertama yang menonjol. Lelaki berjubah hitam itu langsung mengerti apa yang tengah terjadi, pemuda ini benar-benar kejam, dia malah diperalat untuk kedua kalinya. Apa yang sedang terjadi? Kepala kakak senior, Sang Yiping menatap pria berjubah hitam itu dengan kaget dan bertanya. Wajah pria berjubah hitam itu menyeramkan, dan urat-uratnya menyembul keluar, seolah-olah dia sedang menahan sakit. Mau uji tidak memberinya kesempatan, dan mengangkat tangannya untuk menembakkan bola petir demi bola petir ke arah pria berjubah hitam itu, dan pada saat yang sama, dia berkata, bunuh gelandangan ini untukku. Tebakannya benar, energi spiritual di sini padat, tetapi mereka tidak dapat melihat batu roh atau susunan pengumpul energi apapun, jadi jelas ada urat spiritual di sini. Mau uji telah membuka 101 meridian, dan sangat peka terhadap energi spiritual. Ditambah dengan kemauan spiritualnya, ia dengan cepat menduga bahwa urat spiritual itu berada di bawah jinggumu. Seperti dugaan pria berjubah hitam, mengapa orang yang sudah meninggal duduk di atas urat nadi spiritual? Satu-satunya kemungkinan adalah orang yang meninggal ini tidak sepenuhnya meninggal. Bagi orang yang sudah mati namun belum sepenuhnya mati, dan tidak dapat menyakiti orang lain, satu-satunya kemungkinan adalah adanya jiwa ilahi. Jiwa dewa dapat dirasuki, ini bukanlah sesuatu yang tidak diketahui mau uji. Terlebih lagi, lawannya itu sedang duduk di atas urat nadi spiritual, dan jika ada orang lain yang merasakan sumber energi spiritual itu, mereka pasti sudah melempar mayatnya ke samping. Selama seseorang menyentuh mayatnya, jiwa ilahinya akan mempunyai kesempatan untuk memasuki lautan kesadaran orang yang menyentuhnya, untuk memilikinya. Pria berjubah hitam itu menyapu mayat jinggumu, dan meskipun pria berjubah hitam ini bukanlah target ideal jinggumu, dia tetap harus bertindak. Jinggumu sudah mulai menguasainya, jadi wajar saja kalau pria berjubah hitam itu tidak akan mampu menghadapi mau uji dan kawan-kawan. Pada saat ini, jika mau uji masih tidak bertindak, maka dia pastilah seorang idiot. Terlebih lagi, mau uji sedang menunggu momen ini. Sisanya secara bertahap mengerti dan mengeluarkan perlengkapan spiritual mereka untuk menyerang pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu sudah terluka parah, dan sekarang dia dihujani bola petir demi bola petir milik mau uji, dia bahkan tidak berani membalas, dan rasa frustrasi di dalam hatinya bisa dibayangkan. Akan tetapi, dia masih berada di tahap dewa sejati level 1, dan meskipun dia telah kehilangan 90% kekuatannya, kilatan petir mau uji tidak cukup untuk membunuhnya. Luka-luka di tubuhnya makin lama makin serius, tetapi tidak ada satupun yang berakibat fatal. Ledakan, dentuman, dentuman. Beberapa kilatan petir lainnya terbang di atas, dan lelaki berjubah hitam itu tertawa dingin. Meskipun jiwa yang tersisa ini kuat, ia bahkan lebih lemah darinya sekarang, dan sudah ditekan olehnya. Selama ia diberi sedikit waktu lagi, ia akan mampu menekan jiwa yang tersisa, dan perlahan-lahan menghadapi pemuda yang jahat ini. Melalui sambaran bola petir yang mengenai tubuhnya, dia mengetahui dengan jelas kekuatan pemuda ini, dan dia paling tinggi berada pada tahap melampaui kematian level 1. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang amat sangat, seakan-akan dia sedang menghadapi kematian. selamat menikmati.